Oke, selamat sore semuanya, teman-teman. Ini sudah waktu, sudah lebih 7 menit dari jadwal yang kita rencanakan. Sebaiknya acara akan kita segera mulai. Beberapa materi juga sudah lengkap, kemudian ada juga Mbak Desi juga sudah mulai muncul. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya acara ini harusnya dibuka oleh Prof. Rathia, selaku Direktur Pusat Studi Budaya. Tapi karena beliau menguji S3 tadi, dan kemudian akhirnya diminta saya untuk, apa namanya, membuatkan sedikit kata pembuka. Jadi, teman-teman, saya pikir ini adalah kegiatan kita yang kesekian kalinya kita membahas isu yang akhir-akhir ini terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu tentang COVID-19 atau yang telah dikenal dengan corona. Saya ingin sebenarnya sedikit memberikan satu catatan khusus terkait dengan COVID-19 di awal-awal ketika pada bulan-bulan Desember, kemudian Januari, kita adalah dalam satu masa yang sungguh luar biasa. Kita tidak memiliki semacam pemahaman yang ideal tentang apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ada beberapa isu kemudian yang simpang siur, dan isu-isu itu ketimbangan-ketimbangan informasi semacam itu sampai saat ini pun masih terjadi. Tapi, saya ketika isu itu pertama kali muncul tentang corona, pertama kali muncul, kemudian saya teringat salah satu buku tentang sampah yang tulis Albert Camus, Ada satu hal yang menarik, saya pikir kemudian dari tulisannya dia bahwa di samping pandemi itu sendiri, ada satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya yang akan lebih jauh atau lebih dahsyat dampaknya, yaitu tentang adanya kekacuan informasi yang terjadi selama pandemi itu berlangsung. Dalam dialog-dialog itu kita saksikan bahwa pandemi itu begitu luar biasanya membuat kekacuan struktur sosial masyarakat, dan kemudian apa yang kita bisa temukan akhir-akhir ini di tempat kita sendiri justru juga hal yang sama. Ada kekacuan-kekacuan yang muncul, dan sampai saat ini pun kita sulit untuk memprediksi, apa sih sebenarnya yang tengah terjadi, gitu. Sampai kemudian kekacuan-kekacuan itu di salah pihak kemudian nampaknya isu-isu tersebut kemudian ada kecenderungan untuk melakukan pembiaran-pembiaran isu itu begitu saja. Kemudian apakah kemudian ada satu hal yang tidak jelas kemudian di masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh saudara-saudara kita, dan sebagainya. Saya memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat unik, gitu, kemudian terkait dengan bagaimana buruknya, kemudian komunikasi kesehatan pemerintah, sampai saat ini pun kemudian menjadi simpangsiur, apakah penggunaan rapid test, dan sebagainya, itu menjadi satu hal masalah yang luar biasa. Nah, teman-teman, sekalian, kalau kita amati sebenarnya saya melihat ada beberapa hal yang sangat penting kemudian ketika kita melihat isu infodemi ini. Yang pertama, sebenarnya kalau kita bisa melihat infodemi ini sebenarnya menjadi satu momentum yang sangat baik kemudian untuk melihat sebenarnya bagaimana sih relasi hubungan negara dengan masyarakat. Kalau kita perhatikan pasca kemudian ketidaktegasan pemerintah di awal-awal, kemudian dalam menetapkan apakah memang pandemi ini sudah sampai di Indonesia dan sampai sekarang ini. Kalau saya melihat kemudian dari dua gelombang informasi yang pertama pada bulan Januari dan kemudian akhirnya bulan Maret dan sampai sekarang, memang kita melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan pandemi ini cenderung memang terkesan lambat. Tetapi ya itulah kemudian realita yang kita hadapi bahwa apakah negara kita memang hanya memiliki kemampuan sebatas tersebut. Nah kemudian yang isu yang kedua itu adalah masalah transparansi data. Masih ada kecerungan apakah memang betul bahwa perlu enggak dibuka informasi siapa saja orang-orang yang terkait menjadi penderita dan sebagainya. Masalah satunya kemarin bahwa hampir sebagian 80 persen masyarakat kita ternyata tidak mengenal siapa yang menjadi orang yang terkena pandemi itu sendiri. Nah di luar itu sendiri, teman-teman, saya pikir sebenarnya ada isu lain juga kemudian yang apa namanya efek yang muncul dari infodemi itu sendiri itu adalah adanya ketimpangan pelayanan pemerintah. Itu semakin terjadi. Beberapa hari kemarin kemudian pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk menurunkan harga rapid test dan sebagainya. Dan di beberapa sisi yang lain kemudian masih banyak juga kemudian di beberapa tempat seperti di Bali misalnya, di Kabupaten Badung itu jelas-jelas Bupatinya menolak untuk melakukan rapid test sebagai sarana untuk izin mobilitas orang. Dan begitu juga kemarin dokter, perhimpunan dokter baru juga melakukan hal-hal yang sebuah. Nah saya pikir kemudian apa yang terjadi kemudian dipakai lagi itu kemudian dengan agenda-agenda politik dalam pilkada itu semakin memperparah situasi pandemi ini. Jadi saya pikir benar sekali bahwa tema yang hari ini diangkat oleh teman-teman terkait dengan infodemi sebagai struktur dan kultur itu adalah tema yang sangat menarik. Sehingga kemudian saya melihat salah satu posisi penting kemudian dalam webinar kali ini adalah ini adalah momentum kita untuk melihat kembali kontrak sosial. Khususnya bagaimana kita memperbaiki struktur komunikasi kesehatan kita. Artinya kita memiliki kesempatan untuk melihat kembali bagaimana cara-cara masyarakat kita berrelasi dengan bencana yang datang dari luar atau seperti pandemi ini. Nah saya berpikir apa tempat pembicara yang dihadirkan memiliki representasi yang cukup baik untuk berbicara mengenai infodemi dan struktur dan kultur ini. Saya tidak ingin terlalu banyak memberikan informasi-informasi demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di jurusan komunikasi, terutama Ibu Desi, kemudian di Yutenika dan CCFS, Pak Nino yang berinisiatif untuk mengadakan kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan menyerahkan ke Ibu Desi. Saya mengucapkan selamat mengikuti seminar, selamat berdiskusi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Oayan, tadi salah satu perwakilan dari CCFS. Saya ucapkan kembali selamat datang kepada peserta webinar kita kali ini sebelum kita memulai. Jadi kalau saya lihat dari manifest peserta sebenarnya tidak hanya berasal dari penyuruh Nusantara, tapi juga ada dari yang benua Eropa dan Australia. Semoga sebelum sempat melihat keseluruhan pesertanya, semoga bisa bergabung dengan kita saat ini terlepas dari perbedaan jarak dan waktu. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Oayan, jadi kalau kita lihat topik kali ini menjadi perhatian, sebenarnya kalau dimanifest peserta webinar, tidak hanya akademisi, tapi juga para peneliti dan aktivis sosial, serta masyarakat umum yang menjadi bagian dari fenomena sosial yang akan menjadi topik kita kali ini. infodemi, struktur dan kultur. Jadi sebulan sebelum mengumumkan pandemi global, seperti kita tahu, WHO menyatakan kalau infodemi itu merupakan sebuah benjana global. Jadi segala upaya diusahakan untuk mengatasi pandemi semakin rumit, karena kempuran informasi tentang penyakit COVID-19-nya yang makin meluap, terutama dilakukan dari berbagai macam kanal media yang tersedia saat ini. Jadi kalau kita lihat saat ini, krisis ini tidak hanya mengajak kita untuk memeriksa ulang strategi dan budaya komunikasi kesehatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, tetapi juga melihat persoalan bagaimana infodemi itu muncul karena gemburan informasi menjadikan informasi yang akurat harus berhadapan dengan terlalu banyaknya informasi-informasi yang disinformasi ataupun misinformasi. Jadi untuk menyingkat mengenai tema yang akan kita angkat kali ini, kita berusaha untuk mendiskusikan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan terkait persoalan-persoalan struktural yang mendorong terjadinya infodemi, akar-akar kultural dalam komunikasi kesehatan yang selama ini menjadi basis bagi infodemi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah cukup efektif atau bagaimana itu bisa mengatasi krisis komunikasi kesehatan atau krisis kepercayaan warga terhadap kapasitas pemerintah, sehingga dalam webinar kali ini kami menggandeng pembicara yang mewakili akademisi, aktivis, melihat sosial, dan tentunya tidak ketinggalan representasi dari institusi pemerintah, Kominfo, yang notabene merupakan pelaksana kebijakan eksekutif terkait kebijakan pemerintah dalam menangani informasi yang ada di Indonesia. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada para pembicara kita kali ini. Jadi untuk nanti ke depannya, setiap pembicara kurang lebih akan memiliki waktu 30 menit untuk melakukan paparan presentasinya. Dan untuk para peserta bisa, apabila ada pertanyaan, nanti akan kita berikan kesempatan sesudah seluruh pembicara menyelesaikan paparannya, tetapi di tengah-tengah itu boleh untuk menuliskan di chat pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti bisa kita munculkan pada saat sesi diskusi dengan para pembicara. Untuk menghemat waktu, jadi langsung saja kita mulai pembicara webinar kali ini dengan Ibu Dian Vitaloka, atau kalau saya mengenalnya dengan panggilan Mbak Ita, saya enggak tahu Mbak Ita masih ingat saya atau tidak. Sebagai akademisi, Mbak Ita juga merupakan aktivis dan politik sosial tentang health communication. Beberapa publikasinya berbicara tentang health communication dengan konteks pada penekanan masalah gender dan marginalisasi yang muncul pada sistem kesehatan. Yang saat ini beliau tergabung pada Ronin Institute for Independent Scholarship di Montclair, New Jersey. kepada Mbak Ita, langsung saya persilapan. 30 menit. Ya, Mbak Ita, silakan. Terima kasih, Desi masih ingat dari Mbak Desi, Bu Desi. Baik, saya minta tolong ke Mbak Tias untuk mengupload atau untuk share screen. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang semua. Salam kenal untuk sahabat-sahabat EUTENIKA dan teman-teman yang sudah bergabung dengan kami dalam diskusi siang ini. Terima kasih kepada EUTENIKA, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kalijaya dan Pusat Sudi Budaya dan Raman Batas Universitas Kalijaya. Juga sahabat saya Mas Nino yang sudah melibatkan saya dalam sesi sharing hari ini. Saya akan menyeroti aspek infodemi ini dari kajian kritis komunikasi kesehatan untuk melihat bagaimana infodemi terkait dengan struktur dan kultur. Struktur dalam konteks presentasi ini didefinisikan sebagai sistem politik dan ekonomi yang mendasari pengelolaan resources atau sumber daya termasuk kesehatan dan akses kepada layanan kesehatan. Sedangkan kultur ini merefleksikan makna dan konteks yang melatar belakangi negosiasi kajian terhadap kesehatan. Silahkan Mbak, selanjutnya. Di awal kasus COVID-19 di Indonesia mulai terungkap, bulan Maret 2020, tiba-tiba penjualan empon-empon jahe, kunyit, mulawak, dan bawang putih itu meningkat drastis di beberapa tempat. Akibat mitos bahwa bahan-bahan ini dapat segera menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19. Saya termasuk salah satunya yang mengkonsumsi secara rutin, saya sudah lupa, berapa gelas dalam sehari ramuan, temulawak, kunyit dengan harapan dan keyakinan bahwa itu akan bisa membuat tubuh saya terhindar atau paling tidak cukup kebal terhadap virus corona. Teori konspirasi pun bergulir seperti bola liar di seluruh dunia dengan kecepatan sebar yang mungkin meledihi penyebaran COVID-19, kecepatan sebar COVID-19. Untuk memahami mengapa infodemi ini muncul secara masif di masa pandemi COVID-19, pertama-tama saya akan mengajak kita semua untuk melihat aspek penting dalam komunikasi pandemi yang mungkin selama ini terlewat. Silahkan, Mbak Tia. Jadi saat kita membicarakan global disease outbreak seperti COVID-19 atau SARS yang menyerang 26 negara, maka yang menjadi fokus dalam komunikasi pandemi atau komunikasi outbreak itu bukan hanya isu tentang penyakit atau disease dan penanganannya, tetapi juga reaksi publik. Kenapa? Karena adanya faktor resiko atau risk yang melekat dalam sistem sosial, seperti misalnya kebijakan yang diambil, relasi kuasa dan peran kelompok-kelompok masyarakat yang bersama-sama itu akan membingkai diskursus tentang pandemi, termasuk respon dan resiko yang ditimbulkan. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa, bukan hanya pada kondisi fisik dan kesehatan seseorang yang mungkin berakibat fatal, tetapi juga perubahan sosial ekonomi yang sangat luas. Masyarakat, dimanapun, di seluruh dunia, mereka harus beradaptasi dengan situasi pandemi, seperti menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah, kemudian mematuhi norma social distancing, penjarakan sosial, kemudian ada pembatasan pepergian, travel restriction, dan juga geographical lockdown, jadi lockdown wilayah. Negara-negara seperti Indonesia, Australia, India, Singapura, Vietnam, Italia, ini melakukan langkah-langkah ekstrim tersebut dengan harapan bisa menekan persebaran virus corona. Dampaknya, seperti yang kita ketahui selama beberapa bulan terakhir di Indonesia, berbagai pusat kegiatan publik seperti mall, taman kota, gym misalnya, dan berbagai bentuk usaha yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan atau pemenuhan kebutuhan pangan dan makanan, ini harus tutup. Kita bisa lihat dampaknya. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, kemudian PHK di Indonesia itu mencapai angka 3 juta orang, di atas 3 juta orang, ini baik di sektor formal maupun informal, dan masyarakat miskin kehilangan akses, yang sebelumnya sudah sangat terbatas untuk bertahan menghadapi kemiskinan atau mungkin keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, ketidakpastian atau uncertainty, kebingungan menghadapi penyakit asing, yang memang tidak dikenal sebelumnya, ini menuju kepanikan. Di awal-awal setelah pengumuman kasus positif corona yang ditemukan di Indonesia pada bulan Maret, itu kita lihat adanya panic buying dan juga kesalahpahamannya. Panic buying ini salah satu yang pada saat itu cukup membuat resah karena semua keperluan untuk menjaga kesehatan, mulai dari sabun cuci tangan sampai desinfektan, itu semuanya hilang dari pasar. Silahkan, Mbak, lanjut. Selain di picu, kalau kita bicara tentang, jadi kalau kita lihat tadi ada disease, kemudian ada reaksi publik. Reaksi publik itu dipicu oleh apa? Oleh ketidakpastian atau oleh resiko yang melekat dalam sosial sistem. Tapi selain resiko, reaksi publik ini dipicu juga oleh dampak kebijakan atau intervensi yang ditujukan justru untuk menekan laju penyebaran isu corona. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, langkah-langkah ekstrim untuk mencegah penyebaran virus corona itu dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Di Jakarta sendiri, tempat saya tinggal saat ini, PSBB itu baru dilaksanakan tanggal 7 April 2020, sebulan setelah kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun 2020. Saat itu masyarakat yang sudah panik, ini menjadi semakin gagap menghadapi berbagai penyataan yang terjadi di luar dugaan dan prediksi mereka. Kenapa? Karena pada awalnya pinggai narasi COVID-19 itu berputar pada konsep yang sifatnya itu menenangkan publik. Jadi penggunaan kata-kata seperti sampai aja, nggak perlu takut, banyak berdoa, minum jamu, yang banyak. Itu membuat masyarakat berpikir bahwa dengan masa stay at home atau di rumah saja selama beberapa waktu, itu kondisi akan membaik. Karena corona ini dalam persepsi masyarakat pada saat itu, di masa-masa awal, karena tidak ada komunikasi resiko, itu sama dengan flu. Nah, kebijakan atau intervensi ini berdampak luar biasa pada masyarakat miskin dan kelompok marginal yang sejak dari awal mereka sudah minum informasi tentang COVID-19. Secara keseluruhan sebetulnya, masyarakat itu tidak mendapatkan informasi tentang potensi bahaya virus corona dan resiko yang akan dihadapi. Misalnya kalau saya sudah, tadi misalnya saya minum ramuan jahe kunyit temulawak, berarti saya kebal dong dari virus corona. Nah, tidak adanya komunikasi atau informasi tentang resiko yang mungkin dihadapi inilah justru membuat kelompok miskin itu dalam posisi, berada dalam posisi yang paling rentang. Mereka tidak memiliki pilihan dan jika kita lihat, bukannya di Indonesia, di beberapa negara lain, mereka walau kehilangan mata pencaharian. Dan banyak yang memutuskan untuk akhirnya pulang kampung, menerapas batas wilayah karena tidak mampu bertahan di kota-kota besar. Seperti di Jakarta misalnya. Yang masih bertahan, seperti yang sampai hari ini masih saya amati, itu mereka akan tetap berada di luar rumah untuk bisa bekerja, mendapatkan sesuatu nasi. Dan seperti yang kemarin saya tulis di Jakarta Post, itu perlindungannya itu adalah pasrah itu kepada yang puasa. Silahkan, Mbak Lanjut. Nah, saat ini dalam penelitian yang saya sedang lakukan menggunakan discourse tracing, saya sudah coba memetakan titik ledakan atau rupture point dalam krisis atau pandemi yang dihadapi Indonesia dalam konteks COVID-19. Saya akan menyoroti titik ledakan yang pertama saja, yang itu mulai terjadi sejak awal Januari, sejak kisu COVID-19 itu mulai menyebab di awal Januari 2020 sampai dengan sebelum kasus pertama di Indonesia diumumkan. Nah, saya ambil contoh di sini dari Twitter Presiden Jokowi yang di situ dituliskan bahwa beberapa negara Asia Tenggara telah mengkonfirmasi masuknya virus corona, kita pun sudah waspada dan siaga. Sebenarnya 135 termoskamer telah diaktifkan di 135 pintu masuk Indonesia. Kalimat ini menunjukkan bahwa pemerintah itu berusaha untuk memberikan rasa aman dan jaminan pada masyarakat dengan penempatan 135 termoskamer. Tapi dalam paragraf yang sama, disebutkan juga bahwa 100 rumah sakit rujukan sudah disiapkan untuk pasien dengan jala corona. Kalau misalnya Anda mengikuti Twitter Presiden Jokowi ini, maka Anda bisa lihat bagaimana respon dari mereka yang follow atau mengikuti akun ini, bahwa mereka mulai meragukan karena dalam pernyataan kedua yang ada dalam paragraf yang sama, itu ada sinyal bahwa keberadaan termoskamer itu tidak cukup. Karena kalau ada termoskamer, tapi tidak ada kalimat bahwa kita menyediakan rumah sakit just in case misalnya, seandainya, maka mereka akan merasa, oke, berarti termoskamer cukup. Nah, dalam kalimat selanjutnya, itu dinyatakan bahwa pemerintah menyediakan rumah sakit. Sehingga masyarakat mulai bertanya, kalau begitu termoskamer tidak bisa mengidentifikasi begara corona. Jadi ada langkah lanjutan yang mungkin harus dilakukan apabila ternyata seseorang itu diidentifikasi positif corona. Selain itu, dalam paragraf yang sama, ada informasi juga yang membuat masyarakat bingung karena disitu dikatakan sampai sekarang, dan itu jelas ya, ada merah dengan apa, misalnya ada merah, lingkaran merah dengan warna kumi yang mencolok bahwa sampai sekarang belum ada vaksin untuk penyakit COVID-19. Bagaimana masyarakat harus menyikapi hal ini? Nah, di sisi lain, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Manchesterawan pada saat itu, sebagai narasumber yang paling reliable, paling diandalkan, dan seharusnya memang paling terpercaya ya, yang terpercaya, sepintas juga menanamkan keyakinan bahwa virus corona itu tidak, paling tidak ya, tidak atau belum sampai di Indonesia. Nah, dalam periode ini, masyarakat sudah mulai mengalami apa yang disebut di dalam krisis itu sebagai kosmologic episode. Jadi sebuah episode di mana masyarakat tidak mampu lagi memahami dan mengontrol apa yang sedang dan akan terjadi. Silahkan lanjut, Mbak Tia. Jadi sekilas tentang kosmologic episode ini, ini adalah periode dalam masa krisis yang terjadi ketika seseorang atau dalam konteks pandemi saat ini publik mengalami kondisi ketidakpastian atau uncertainty karena tidak adanya jawaban atas kebingungan mereka. Salah satu penyebabnya tidak ada informasi yang cukup yang membuat mereka tenang. Tidak ada informasi yang bisa dipercaya kalau dalam konteks pandemi itu scientific-based yang membuat mereka yakin bahwa obat A ini akan bisa membantu saya untuk lebih sehat dan mungkin akan bisa mencegah saya ketular terus corona. Termasuk juga belum adanya kepastian tentang obat atau vaksin yang membuat level dari ketidakpastian tingkat ketidakpastian kebingungan dan keputusasaan itu cukup tinggi di masyarakat. Lanjut, Mbak. Di awal krisis ini masyarakat ingin tahu apa yang terjadi dan kenapa. Bagaimana sih sebetulnya agar saya tidak terkena resiko. Apakah kalau misalnya saya tidak pakai masker nekat nih, tidak pakai masker apakah saya akan terjangkit corona? Kalau saya misalnya tadi minum ramuan jahe kunyit itu tiga kali sehari apakah saya akan kebal virus? Nah, di sini nanti saya akan mencoba mengkaitkan antara kebutuhan informasi yang tidak terpenuhi itu dengan apa yang disebut sebagai communicative equality. artinya sebuah kondisi untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan transparan. Lanjut, Mbak. Nah, di fase awal inilah sebetulnya maaf, kita bisa yang di infodemic, slide yang infodemic. Di atas lagi, di atas lagi, di atas lagi. Masih jauh. Ya, ini. Tadi, infodemic. Lagi di bawahnya. Ya. Jadi, kondisi anserpenti yang tadi kita lihat di awal krisis itu menciptakan kebingungan dan ketakutan yang kemudian dikombinasi atau ditambah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang memicu munculnya berbagai informasi yang seperti kita ketahui bersama justru membuat kondisinya menjadi semakin tidak terkendali. slide selanjutnya. Nah, beberapa pemicu infodemic yang tadi sudah kita ketahui adalah yang pertama kebijakan penanganan COVID-19 yang ternyata berdampak pada ketidaksetaraan akses informasi, kemudian dampak yang tidak terkomunikasikan sejak awal, resiko yang tidak dikomunikasikan sejak awal. Yang ini kemudian dikombinasi dan pada saat lockdown, orang-orang yang saat itu berada di rumah, work from home, memiliki akses ke media sosial dan teknologi komunikasi dan mereka ada, tidak melakukan apa-apa, ini kemudian mulai mengkonstruksi pesannya masing-masing. Mereka mencoba untuk menambah pesan atau informasi yang di awal, sejak awal sudah tidak konsisten, itu mereka tambah dengan cara mereka sendiri di awal krisis. Tidak adanya transparansi misalnya, itu membuat masyarakat dan orang-orang yang kemudian apa namanya, yang saat itu berada dalam kondisi lockdown di rumah dan punya akses dan teknologi menciptakan informasi-informasi terkait dengan virus corona dan resikonya dalam perspektif mereka sendiri. Pemicu yang lain, ini adalah kekhawatiran dan harapan kepada pemerintah. Salah satu isu terbesar yang pada saat itu betul-betul menjadi sandaran masyarakat. Bagaimana mereka bisa yakin dan mendapatkan kepastian bahwa kondisi ini akan bisa berakhir. Kapan? Bagaimana caranya? Kalau misalnya belum berakhir, apa yang harus kami lakukan? Termasuk juga harapan untuk pencegahan dan pengobatan vaksin. Baik, slide selanjutnya. Kekawatiran yang memuncak akibat ketidaktahuan tentang coronavirus yang memang asing virus corona dan ini bukan flu. Sepertinya sampai hari ini pun setiap kali saya pergi saya gemas melihat orang yang tidak menggunakan vaksin dan selalu beranggapan bahwa tidak apa-apa menggunakan masker dan beranggapan tidak apa-apa tidak pakai masker. Oh, ini cuma flu. Istirahat sebentar akan hilang. Dan kebutuhan untuk mendapatkan solusi. Jadi kita tidak ada solusi. Kita tidak tahu virus ini akan berkembang sampai seperti apa. Membuat orang akhirnya mencari informasi tambahan. Informasi bukan tidak usah mencari sebetulnya. Terpapar oleh informasi sebagai jaminan keamanan. Mereka mulai melakukan proses untuk mencari informasi sebagai jaminan keamanan. Slide selanjutnya. Nah, dampaknya apa? Ada cukup banyak dampak. Ini saya lakukan dengan melihat dan mengamati beberapa artikel yang membahas tentang bagaimana infodemi ini memberikan atau memunculkan berbagai dampak di seluruh belahan dunia. Ada kira-kira enam yang bisa saya simpulkan yang itu cukup dominan. Yang pertama itu mengganggu atau merusak fisik. Kenapa? Karena orang terdorong mencoba hal-hal baru yang justru secara kesehatan membahayakan. Misalnya nanti saya akan jelaskan dalam kasusnya Donald Trump orang itu mengkonsumsi obat-obatan yang tidak teruji secara klinis dan enggan menggunakan masker karena adanya informasi yang kita pakai bukan masker kain masker yang hijau di dalamnya ada antena 5G yang memicu penularan virus. Kalau gitu lebih baik saya tidak usah pakai daripada antena itu nantinya akan menjadi transmisi virus. Orang tidak menggunakan orang memilih tidak menggunakan masker sehingga yang terjadi mereka justru tertular corona. Di sisi lain publik juga mulai tertancing untuk membeli berbagai terobosan teknologi yang secara klinis belum terbukti mampu mencegah penularan virus corona tetapi berharga mahal. Nah infodemik ini berkembang menjadi sebuah noise dalam komunikasi tentang COVID-19 membuat orang makin bingung makin terdistract dan itu berdampak juga pada kesehatan mereka baik fisik maupun mental. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar isiwa psikosomatis jadi ada gejala seolah-olah kita sakit tetapi sebetulnya tidak sakit jadi kita merasakan seolah-olah saya corona nih saya udah mulai batu-batu berada penggorokan dan seterusnya. Padahal tidak. Kenapa? Karena ada ketakutan yang berlebihan yang membuat mereka akhirnya merasa bahwa tubuh itu mulai melemah bereaksi terhadap ketakutan yang tersipta bukan hanya karena penyakit yang ada di luar sana bukan hanya corona tetapi justru lebih pada tekanan sosial dan juga respon terhadap tubuh terhadap kebijakan yang mungkin itu tidak apa namanya justru memperluas kesenjangan yang terjadi sekarang. Nah imun tubuh melemah dan orang pun makin rentan. Di sisi lain infodemi ini memiliki potensi untuk memunculkan stigma dan juga meningkatkan stigma dan prejudis terhadap seseorang atau sekelompok orang. dampaknya tentu akan lebih sulit untuk memunculkan kebijakan yang betul-betul bisa merespon masalah kesehatan. Ini terkuras untuk merespon aspek-aspek yang kemudian muncul dari informasi-informasi disinformasi maupun disinformasi yang muncul lewat infodemi. Selanjutnya yang Jakarta Post. Tadi saya dalam impact menunjukkan bahwa infodemi ini bisa memunculkan stigma. Salah satu penelitian yang dikerjakan bersama-sama dengan beberapa kolega tentang pekerja migran di Singapura misalnya itu menunjukkan bagaimana infodemi dalam berbagai bentuk ini sangat potensial untuk mendorong munculnya rasisme dan stigma. Seperti yang terjadi misalnya sebelum kita lihat yang di Singapura itu yang terjadi pada mahasiswa Indonesia yang kembali dari studinya bukan kembali ya dipaksa pulang terpaksa pulang dari studinya di Cina atau yang dikalami oleh pelompok masyarakat Tionghoa Indonesia. Nah dalam konteks pekerja migran misalnya rasisme dan xenofobia ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Arab Saudi di Singapura di India di Thailand. Singapura misalnya negara yang terkenal di masa-masa awal sekitar Maret, April, Mei itu memiliki model yang dipuji-puji oleh WHO dan WHO dan banyak institusi kesehatan lain sebagai model penanganan corona yang terbaik. Tetapi ternyata ketika ada kasus 70 orang pekerja migran itu dinyatakan positif corona terlihat bahwa ada celah dalam kebijakan tersebut yang tidak memperhitungkan kelompok-kelompok rentan seperti pekerja migran tetapi informasi yang muncul di media itu sudah turut memukuk rasisme dan xenofobia di Singapura sehingga pekerja migran bukan hanya pekerja migran konstruksi tetapi juga pekerja domestik itu mereka dianggap kotor dianggap sebagai carrier pembawa dan penyebar virus corona slide selanjutnya dampak yang bisa kita lihat misalnya dari munculnya info infodemi ini adalah apa yang terjadi di Amerika dengan kasus hidrochloroquinin sulfate yang kapsul yang itu dipromosikan oleh Presiden Donald Trump jadi Presiden Donald Trump ini pertama tidak mau pakai master jadi disitu beliau dalam salah satu pernyataan di televisi menyatakan bahwa tidak ada salahnya mencoba minum ini nah masyarakat mengikuti apa yang dilakukan oleh Trump karena seperti yang saya putih dari BBC ini salah seorang di interview Wanda itu mengatakan kenapa dia nekat minum ini karena menurut Trump itu obat jadi tidak ada salahnya saya minum karena pemimpin mengarangkan itu nah secara secara apa dari satu kasus ini kita bisa melihat bagaimana white supremacy jadi kuasa kulit putih misalnya di sana dan ketimpangan relasi kuasa di Amerika itu muncul lewat berbagai informasi yang menyerbu ruang-ruang diskursus masyarakat tentang Corona selanjutnya nah di Indonesia bukan berarti di Indonesia tidak ada justru banyak juga jadi tidak justru banyak salah satunya sekarang sedang hangat mungkin ini adalah masker kayu putih nah saya sebagai orang yang memang penggemar minyak kayu putih saya bingung kenapa saya harus membeli ini setiap hari saya juga gosok minyak kayu putih misalnya ditambah peran media sebetulnya yang turut mempromosikan informasi-informasi yang belum jelas apa namanya kebenarannya ini menambah apa namanya menambah kuat dampak dari infodemi kemarin sore ketika saya menonton acara mungkin teman-teman semua tahu bapak ibu tahu itu on the spot di Rans 7 ya saya sebut medianya ada informasi menarik bertajuk 7 alat cangih penangkap virus Corona dari list yang mereka buat itu ada satu misalnya mulai dari helm ruang angkasa yang seharga 40 juta rupiah kemudian kalung antivirus buatan Jepang sampai masker emas seharga rumah mewah ini luar biasa bayangkan kalau misalnya kita sungguh sungguh dalam posisi jadi ketika kita masih dalam tahapan tadi kosmologic episode tadi dan kita betul-betul semuanya sampai hari ini nggak tahu sebetulnya kapan ini akan berakhir bayangan saya apa ya saya sampai mati nanti ini kita nggak akan lagi bisa menikmati berkomunikasi tanpa harus menutup wajah kita dengan masker seperti itu tapi ini yang terjadi jadi hari-hari ini setiap hari kita diserbu oleh informasi tentang dan ini adalah topik yang paling sering dicari pada saat kita mencari informasi entah via Google entah lewat Twitter adalah antivirus jadi apa obat dari Corona slide selanjutnya nah kenapa kasus kenapa kalung tadi kalung eukalipus tadi saya saya sambingkan dengan obatnya Donald Trump saya sambingkan dengan 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 obat yang saya nggak bisa mengejar lagi lupa namanya tadi Donald Trump karena dua dua informasi ini semuanya dimunculkan oleh mereka yang pengambil kebijakan sebetulnya jadi dalam salah satu dalam salah satu media saya membaca Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limho ini mengatakan bahwa Departan Pertanian akan memproduksi kalung anti-Corona nah pernyataan di atas kalau itu saya disitu lihat ada garis bawah dia mengatakan ini antivirus Corona yang bisa mematikan virus Corona pernyataan ini punya karakteristik yang sama dengan yang dilakukan oleh Trump yang pertama dibuat oleh pembuat kebijakan yang kedua berisi jaminan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ini adalah antivirus menegah virus Corona dan dengan mengatakan bahwa ini adalah hasil pemitian artinya menanamkan keyakinan bahwa olah-olah semua sudah terbuktikasiatnya nah dalam kondisi ketidakpastian ketakutan dan kebingungan maka informasi tentang obat dan pengobatan COVID-19 yang kita kenal dengan medisin infodemik itu sangat diminati oleh publik ya sangat diminati oleh publik selanjutnya nah di slide ini kalau Anda lihat informasi tadi turut didukung oleh media-media online termasuk toko-toko online mereka berpartisipasi dalam meningkatkan apa namanya paparan atau exposure terhadap pesan bahwa kalung antivirus itu adalah solusi terpercaya namun kalau Anda perhatikan informasi ini memiliki bias kelas yang sangat kuat sama dengan informasi yang tadi dimunculkan oleh program on the spot misalnya akses ke obat jikapun itu benar dan tersedia hanya ditujukan untuk masyarakat kelas tertentu yang memiliki akses ekonomi bagi masyarakat miskin dan marginal banyak determinan sosial lain yang membuat pilihan itu tidak tersedia untuk mereka secara psikologis ketakutan mereka pun makin tinggi dan jika kalung antivirus ini dimasukkan dalam daftar COVID-19 emergency bag yang mungkin Anda sudah lihat di berbagai info di berbagai social media ada info grafisnya juga apa saja isinya saya yakin kita semua tahu maka bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal disaster preparedness jadi apa yang ada dalam emergency bag mereka itu memang hanya pasrah itu satu-satunya yang mereka punya dari harga yang tersantum di sini atau harga piranti-piranti canggih piranti-piranti teknologi canggih yang diklaim mampu untuk menangkal virus corona ini ada satu pun yang terjangkau selanjutnya sehingga yang terjadi adalah medical mistrust infodemi dan COVID-19 itu sejak awal seperti berkolaborasi ini tidak terjadi pada saat SARS untuk memunculkan atau membuat inequality atau pertimpangan itu semakin lebar semakin kuat yang kemudian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap informasi terutama informasi yang terkait dengan pengobatan untuk mereka yang memang secara sosial dan secara ekonomi itu memang sudah rampu dan rentan maka infodemi ini akan makin mengunci struktur ketimpangan yang sudah ada dan kemudian akan membuat akses kelayanan kesehatan yang sebelumnya pun tidak merata itu semakin terasa curangnya sehingga saya bisa menyimpulkan ini simpulan saya di slide terakhir Mbak Tias dalam menyikapi infodemi kita selalu bilang ya kalau misalnya dulu kita akan melihat apa yang harusnya kita lakukan dulu setiap kelompok terutama kelompok rentan itu memiliki akses ke informasi dan mampu menyuarakan kebutuhan melalui saluran komunikasi yang tersedia itu yang tadi saya sebut dengan komunikatif equality kalau ada komunikatif equality itu artinya ada infrastruktur untuk mendengar sebelum bisa orang menyuarakan maka dia harus didengar dulu pendapatnya nah inilah yang sejak awal tersebarnya pandemi itu tidak dilakukan kalau pun misalnya ada ada akses ke sosial media maka ini sifatnya satu arah ya Twitter itu kan tidak direspon jadi hanya berupa informasi satu arah yang keluar apa yang menjadi unek-unek masyarakat sampai mereka kemudian meripost Twitter itu membalasnya kemudian meripost ditambah komentar itu tidak berbaca sehingga dalam konteks komunikasi kesehatan dan juga dalam konteks komunikasi pandemi orientasinya sejak awal itu adalah komunikasi yang community owned yang mengikut sertakan setiap lapisan masyarakat memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran perilaku mereka bagaimana mereka sebetulnya menyikapi atau melihat inequality atau ketimpangan sosial ekonomi yang sekarang terjadi dan semakin menjadi semakin kentara dengan adanya COVID-19 nah infrastruktur of listening itulah yang akan membantu publik masyarakat itu menekan rumor menekan hoax menekan informasi informasi yang menjurus kepada misinformasi atau disinformasi terkait COVID-19 mungkin dari saya itu semoga ini nanti akan bisa menjadi pemicu diskusi terima kasih terima kasih Mbak Ita untuk paparannya jadi tadi kalau sudah dipaparkan dan persis 30 menit on time sekali jadi tadi kalau sudah dipaparkan dari pembicara pertama terkait bagaimana infodemi ini ternyata juga bisa dilihat dari relasi kuasa dalam membangun wajahnya terkait pandemi mulai dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan praktek-praktek sosial yang ada di masyarakat terkait dengan pandemi tadi beberapa contoh yang terjadi di Amerika juga di Indonesia lalu ditutup tentang saran terkait perlunya ada komunikatif equality untuk menjamin adanya akses dan ketersediaan informasi bagi semua kelompok mungkin ini bisa bersambung dengan pembicara kita yang kedua Bapak Aris Kurniawan yang sekarang menjabat sebagai penggerak swadaya masyarakat media dari Kemenkom Info atau kalau saya mengenalnya itu Mas Aris jadi beliau termasuk rekan seperjuangan pada saat kami sama-sama menempuh studi master di Belanda selama ini beliau aktif dalam program-program pemberdayaan informatika termasuk kampanye internet cerdas dan juga aktif dalam pengembangan e-government jadi bisa dikatakan selain representasi dari pemerintah beliau juga aktivis sosial terkait literasi digital jadi mungkin dia bisa menjawab terkait dengan komunikatif equality dalam era post-truth terutama untuk waktunya saya persilakan Mas Aris 30 menit maksimal oke insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti mohon-mohon dibantu Mbak Tias bisa ditayangkan slide-nya selamat siang Mbak Diyapitaloka Mbak Desi Mas Eri dan Mas Anton ini tugas saya berat karena diharapkan bisa mewakili pemerintah ini sering banget kejadian gitu ya mau gak mau saya harus mencoba menyajikan informasi sebisa mungkin terkait beberapa bagian di pemerintah khususnya di Kementerian Kominfo yang terkait dengan topik kali ini oke bicara soal literasi digital komunikasi publik dan infodomi saya akan coba mulai boleh next ini memes yang mungkin sudah biasa gitu ya tapi saat saya berkeliling Indonesia dan menjelaskan menampilkan menampilkan menayangkan memes ini masih banyak yang belum bisa menangkap dalam waktu cepat gitu ya artinya ini menggambarkan bagaimana tingkat literasi digital kemampuan analisis kemudian budaya baca kita itu memang masih perlu banyak di upgrade lagi karena sekilas saja mungkin ini sudah cukup menggambarkan betapa informasi yang ada di internet itu menyita energi kita untuk tidak sekedar untuk bisa membaca tapi juga bisa mengurainya next bicara soal algoritma sudah pasti filter bubble kemudian echo chamber dan post route ini jadi satu paket yang mendorong kebiasaan kita kemudian dipelajari kalau zaman-zamannya pil kada atau pil press kemarin ada semacam polarisasi dari kampret dan apa namanya cebong kita di kominfo minimal di bagian kami kebetulan saya dulu pertama kali menjadi kasub literasi digital yang muncul dua tahun yang lalu secara khusus untuk merespon ini kami mencoba memperbanyak kaum kecepret yang di tengah-tengah yang tidak cebong tidak kampret tapi punya cukup waktu dan kemampuan untuk menganalisis informasi next ini sudah tidak perlu lagi boleh di skip lagi next lagi nah ini saya sekilas balik lagi kalau backpack lagi sorry tadi satu slide ya jadi informasi yang kurang tepat bohong atau vaksini sudah dimulai menjadi satu industri memang sejak zamannya pemilu khususnya 2019 yang kami rasa paling luar biasa jadi ada beberapa laporan beberapa kasus yang terungkap juga pelaporan teman-teman relawan kami di daerah mereka menerima istilahnya menerima tawaran untuk menggulirkan satu isu tertentu terkait dengan informasi bohong tidak hanya berasal dari satu pihak saja tapi memangnya dari dua belah pihak yang disinyalir merupakan bagian dari tim SES dan ini menunjukkan bagian dari adanya industri besar yang bermain di belakang informasi yang kurang tepat ini saat COVID-19 mulai masuk sama juga walaupun sasarannya adalah lebih kepada kepanikan warga nanti ada bisa dilihat runtutan dari bulan ke bulan ya next ya jadi di bulan Januari jumlah atau pasien-pasien isu-isu terkait mereka yang terpapar virus corona di daerah-daerah muncul karena pada bulan ini pemerintah belum secara resmi mengumumkan bahwa ada yang benar-benar valid bisa di trace benar-benar terpapar corona kemudian di Februari muncul kemudian bergulir lagi semakin memanas bicara soal tadi isu-isu soal trik tips caranya yang bisa kita gunakan untuk bisa menangkal virus ataupun apa menjadi antivirus seperti itu ya banyak kebiasaan ada bawang putih kemudian ada air garam alkohol juga banyak sekali termasuk juga isu soal berjemur dengan matahari ini muncul di bulan Februari ini lanjut di bulan Maret ini mulai berkembang lagi ke skala yang lebih besar topik utamanya sekitar public figure pejabat pemerintah yang isunya terpapar virus COVID-19 kemudian muncul dugaan pasien-pasien baru rumor-rumor di hampir seluruh Indonesia seperti itu di bulan April isunya bergerak ke PSBB jadi memang jadi memang ada semacam istilah di dalam informasi yang ini yang tidak atau kurang tepat itu pada akhirnya mungkin 80-90% memang terbukti hoax gitu tapi memang ada beberapa yang mempunyai kadar kebenaran yang ini juga semakin menyulitkan konsumen untuk bisa memilah-milah ini kita lihat presentasi paling besarnya adalah terkait isu-isu penularan COVID-19 yang angkanya di 13,6% dampaknya di nomor 2 selisih sedikit penanganannya kemudian public figure atau pejabat sebarannya di bawahnya kemudian yang paling kecil di bantuan sosial ini tidak terlalu next boleh di next slide yes sorry sebentar ada kendala oke ada kesalahan teknis oke mungkin bisa saya share dari saya kita tunggu dulu dari Mbak Tias sudah bisa nah ini kita masuk ke temuan ini yakin boleh dinaikin lagi tidak ada lagi tidak ada yang skip oke lanjut kita punya yang namanya back lagi back sebentar satu slide kita punya tim khusus yang menangani konten negatif salah satunya adalah hoax dan informasi bohong ini cyber drone 9 namanya total ada sekitar 120 teman-teman anak-anak muda yang mengontrol 24 jam dalam 3 shift 8 jam per hari ya jadi masing-masing 40 gitu mengeksekusi mana yang hasil dari rekap dari artificial intelligence mesin ICE kita untuk bisa dieksekusi secara manual di blokir jadi ditemuan isu hoaxnya ini periode Agustus 2018 sampai Juni 30 2020 itu total sekitar 6034 ini overall 6034 boleh dinaik selagi dari 6034 ini 1204 nya terkait dengan kesehatan nah di dalam sinilah isu-isu hoax termasuk COVID-19 ngumpul semuanya disini dan kita lihat dibanding isu-isu yang lain selama periode Agustus 2018 dan Juni 2020 memang sangat mendominasi yang pertama kesehatan yang kedua pemerintah kemudian politik lain-lain kejahatan yang di belakangnya ini saya pikir tidak terlalu signifikan kalau mungkin secara sekilas memang isu-isu ini muncul pemainnya kecenderungannya itu memang masih perpanjangan tangan dari polarisasi jaman-jamannya pilkada pilpres seperti itu karena kesehatan pemerintah politik itu saya pikir ujung-ujunya akan pada satu apa satu apa satu pemain seperti itu lanjut kalau rilis per 11 Juli kemarin ini ternyata ada 930 isu haks related langsung dengan coronavirus artinya dari tadi 1200 itu tentang kesehatan 930 diantaranya itu fix ini isu seputar coronavirus nanti saya sudah saya kirimkan semoga sudah sampai ini agak besar jadi kalau yang mau tertarik buat melihat betapa unik dan kreatifnya netizen Indonesia untuk membuat sebuah isu ini bisa kita lihat dari yang tidak masuk akal sama sekali tapi alhamdulillah memang ada audiensnya ada marketnya masing-masing next nah kalau kita lihat dari penanganan kasus terkait coronanya ini sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak karena polisi juga pada waktu yang bersamaan punya pekerjaan rumah yang juga tidak kalah beratnya sehingga kalau dilihat dari sini dari laporan teman-teman di kepolisian jumlah kasus yang dieksekusi itu sampai Maret 2020 itu pertengahan hanya sekitar 46 kasus dari 930 kasus isu hoax yang muncul kemudian di filter mana yang dampaknya paling besar teman-teman di polisi melanjutkan proses sampai ke ini 46 kasus next boleh dilanjut yes ini kita bicara tetap kembali ke literasi digital lagi lanjut lagi topiknya masih seputar literasi digital ini kalau kita kementerian Kominfo pendekatannya yang pertama pendekatan teknologi sebenarnya kita sudah lama sekali trust positif pemblokiran internet berbasis blacklist artinya semua diperbolehkan kecuali yang masuk dalam daftar hitam ini berbeda kita berbeda dengan Vietnam berbeda dengan China di mana mereka menggunakan whitelist artinya kalau disana semua tidak diperbolehkan kecuali yang ada di dalam whitelist jadi berbeda pendekatannya seperti itu jadi kalau sistem backlist kan artinya yang di list lebih sedikit daripada yang diperbolehkan dan pasti jauh akan lebih equal jadi tadi itu disebutkan communicative equality Indonesia pasti jauh lebih equal dibanding kondisi di teman-teman yang ada di Vietnam atau di China selain itu kita sebenarnya juga menyiapkan yang namanya whitelist juga dulu kita siapkan whitelist itu awalnya untuk membantu teman-teman di sektor pendidikan jadi list-list yang konten yang positif kita masukkan dalam satu database sehingga teman-teman yang ada di santren yang ada di institusi pendidikan bisa menjamin koneksi internetnya tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif tapi ternyata tidak pertama tidak terlalu populer karena nature dari internet itu tersebut memang diciptakan juga mempunyai kelebihan selaras dengan demokrasi jadi kalau yang modelnya blokir memblokir itu sepertinya sangat tidak populer yang sebelah kanan pendekatan teknologinya kita punya tadi saya ceritakan ada tim cyber drone 9 ini 24 jam full lanjut kalau manajemennya seperti apa kita paham dan kita menyadari bahwa kondisi literasi digital seperti ini tingkat literasi digitalnya antara hulu dan hilir kita lakukan dua-duanya di hulu kita punya literasi dengan asumsi kalau di hulunya misalnya gunungnya gundul otomatis di bawah akan longsor banjir segala macam ya jadi minimal kalau literasinya dikuatkan di atas reboisasi penanaman kembalinya dengan konten memperbanyak konten positif dan mengajarin teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif efek di hilir yaitu dengan penegakan hukum dan pemblokiran ini akan berkurang jadi kita lakukan dua-duanya memang kalau di literasi kita punya gerakan nasional literasi digital kemudian banyak laporan lainnya nanti bisa di belakang lagi next lagi kita lihat ini kan ini tema-temanya juga sudah sangat lengkap sebenarnya ada bicara soal bagaimana memproduksi konten positif digital lifestyle kemudian dari pemerintahnya juga disiapkan digital governance digital ekonomi penanganan penanganan juga ini pemblokiran dan apa namanya penegakan hukumnya kemudian bicara soal yang lebih advance bicara soal digital talentnya dan untuk ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang lainnya kita punya digital parenting itu lengkap kalau bicara soal literasi digital sebenarnya kita sudah lengkap lanjut ini pasal-pasal yang biasa terkait pasal 28 undang-undang ITE berita bawang ini termasuk yang sangat tidak populer teman-teman pasti akan banyak menanyakan soal ini lanjut lagi pendekatan hukum oke lanjut lagi nah ini bicara soal penanganan konten negatif ini ada beberapa pasal yang digunakan pemerintah termasuk kominfo untuk mengeksekusi penegakan hukum terkait penanganan konten-konten negatif termasuk bagian-bagian dari munculnya maraknya informasi yang salah terkait dengan pandemi covid-19 ada pasal 40 ini nanti masih debatable panjang kemudian ada pasal peraturan menteri kominfo nomor 19 tentang penanganan situs internet permuatan negatif lanjut untuk mempermudah pelaksanaannya sebenarnya kominfo itu konsen pada dua hal kalau kita punya konten negatif pornografi kemudian perjudian itu kominfo punya wawanan khusus untuk segera mengeksekusi dengan sangat cepat tanpa perlu mendengar pertimbangan dari pihak yang lain kemudian untuk kasus terorisme kemudian investasi kemudian misalnya soal BPPOM dengan obat makanan kemudian hal-hal lain di luar di luar di luar pornografi dan perjudian maka kita punya proses cepat jalur khusus untuk berkoordinasi dengan teman-teman di kementerian atau lembaga lain untuk bisa memberikan atau feeding masukan secara cepat tapi tetap eksekusi blacklist semuanya ada di kominfo yang kemudian mengirimkan blacklist ini kepada operator seluler punya provider delkom oke lanjut ini lanjut lagi lanjut boleh nah selain kerjasama dengan kementeran dan lembaga back lagi back satu slide nah kita juga kerjasama dengan platform media sosial walaupun mereka pada prinsipnya berbisnis di Indonesia maka harus mengikuti aturan oke mereka punya standar komunitas sendiri oke walaupun itu berbeda-beda tapi mereka punya kesepakatan dengan kami bahwa mereka akan proaktif ikut membantu melakukan screening mandiri bersih-bersih konten negatif sendiri dan menyiapkan tools semacam flag gitu ya untuk misalnya Youtube kita bisa melaporkan misalnya masyarakat menemukan bisa melaporkan langsung kepada platform atau marketplace juga seperti itu tapi selain itu kita juga menjalin jalur trusted flagger istilahnya pemerintah dalam hal ini Kominfo menjadi trusted flagger yang punya jalur khusus langsung ke platform untuk segera mengeksekusi satu isu atau satu konten negatif dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat gitu jadi kita sudah mempunyai semacam MOU terkait itu next yang kedua kita soal strategi komunikasi publik ini sebenarnya bukan ranah saya karena saya tidak berada di komunikasi publik tapi saya mencoba memaparkan sedikit barangkali ini ada bisa memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana kondisi lapangan memang tidak ideal gitu tidak ideal artinya blunder ada harus kita alkui tapi kita juga belajar dari pengalaman dan kemudian kelas secara pribadi walaupun belum sempurna apa yang dilakukan pemerintah kita sudah berada di jalan yang tepat insyaallah yang pertama strategi komunikasi publik ini yang dipaparkan teman-teman kemarin awalnya itu adalah bicara soal behavioral change gitu ya kemudian strategi yang kedua ada kolaborasi pentahelix ini sama juga dengan literasi digital melibatkan banyak pihak komunitas ratusan sebenarnya di dalam jaringan literasi digital sampai lebih dari 130 lebih kalau di ini kita menyiapkan menyiapkan kolaborasi dengan teman-teman media akademisi komunitas secara konsep it's okay oke ini di sebelah kanan ada 3 datu 2 3 4 ada 4 kunci pokok utamanya bicara soal disiplin botong royong optimis positif yang diusung teman-teman komunikasi publik selama ini lanjut lagi ini bicara soal bentuk-bentuk kolaborasi juga 34 provinsi 514 kota ya mau gak mau teman-teman di jaringan forum kominfo kami saling bertukar informasi bahwa membahu meminimalisir dampak dari infodomini lanjut lagi ini jadi tantangannya adalah seperti ini pemahamannya iya bahayanya perlu apa pemahaman terhad bahayanya iya perlu ditingkatkan disinformasinya sudah pasti kepercayaan publik banget-banget tadi apa yang disampokan oleh Mbak Dia Pitaloka saya tidak bisa apa tidak bisa apa ya istilahnya lebih tepatnya saya cuma bisa oke ya mengiakan seperti itu ya begitulah kondisinya lanjut lagi ini adalah contoh timeline komunikasi publik di awal pandeminya koordinasi pasti konten edukasinya disiapkan kemudian sosialisasinya channel-channelnya kemudian bicara penyebarannya dungguan media center protokolnya semuanya ada disini ini rangkuman dari laporan dari teman-teman lanjut lagi sosialisasi PSBB pasti pasti ada pesan-pesan yang sudah di-create sedemikian rupa konsisten media yang digunakan dari offline online kemudian sosialisasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal sama saja lah ya jadi isu baru ini kemudian ada program sosialisasi pemulaan ekonomi nasional yang kemarin bulan kemarin di-roll out dengan bangga buatan Indonesia next disini alur kerja komunikasi publiknya gambarnya seperti ini sumber datanya sudah jelas ada PNBB PNPB KEMKES Kominfo KSP Telkom kemudian di-analisi di-analisis kemudian hasilnya bijakan-bijakan yang ditetapkan Dewan Redaksi masuk mulai ke agenda setting narasinya disiapkan briefingnya kemudian produksi kontennya seperti itu semua channel sebenarnya digunakan dan saya sangat setuju dengan bicara soal komunikasi yang melibatkan komunitas tadi bagaimana di era pandemi kemarin itu ada satu tokoh yang menurut saya sangat fenomenal dan sangat kalau kalau boleh saya mengusukkan malah perlu diberikan penghargaan khusus yaitu Pak Ustadz Aagim kemunculan beliau secara aktif di Instagram atau media sosial lainnya memberikan memberikan apa namanya informasi terkini kemudian dampaknya itu luar biasa artinya dampak luar biasa karena saat kita tarik kembali ke belakang zaman pilpres dengan dengan kecebong dan kampret yang sangat berseberangan dan pada saat tersebut Aagim cenderung cenderung lebih dekat ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan saat isu ini muncul kemudian COVID-19 beliau hadir dengan netralitas yang luar biasa memberikan informasi dan contoh turun ke lapangan ini saya pikir satu hal yang membuat banyak perbedaan seribu influencer pun belum tentu bisa menandingi dampak edukasi dan dampak psikologis yang disampaikan oleh beliau jadi itu pendapat pribadi ya dan saya pikir ini yang satu sisi yang mungkin kita agak akui harusnya mungkin bisa diharap lebih bagus lagi untuk menjawab tadi analisa dari Mbak Dia Vitaloka terkait kondisi-kondisi penyebab kebingungan kemudian ketidakberdayaan dan informasi yang kurang lengkap yang memperburuk di lapangan lanjut next ini produk informasinya gambarannya seperti ini lengkap lah disinilah teman-teman bermain di semua platform dari semua kementerian lembaga jalurnya sudah ada yang dilupakan mungkin ya ini pendapat pribadi saya pemilihan pemilihan atau namanya sosok influencer mungkin yang lebih efektif itu mungkin yang harus di dipertimbangkan lagi next next ini contoh hashtag yang secara konsisten digaungkan di media sosial cukup kalau ini saya pikir cukup berhasil karena teman-teman dari influencer juga ratusan turun tangan semuanya next ini contoh data bicara soal iklan layanan masyarakat reach out seperti apa ini khusus yang ada di Direkturat Informasi Komunikasi Publik lanjut lagi ini media lini bawahnya berbasis kemitraan juga jalan semuanya sebenarnya karena di siberkreasi sampai sekarang ada 130 lebih kalau gak salah LSM kemudian jaringan relawan yang secara konsisten juga menyuarakan pesan-pesan yang konsisten lanjut lagi ini juga masih data-data terkait jumlah berita kemudian konten-konten yang disiapkan teman-teman komunikasi publik lanjut masih sama lanjut lagi lanjut lagi ini lampirannya kita lihat skip 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 masih sama data-data new media juga sama yes sama oh iya lanjut lagi terkait ini kita memang teman-teman di literasi digital sudah menyiapkan hampir semua platform yang pernah terpikir dan available saat ini untuk bisa lebih dekat dengan netizen bagaimana mereka bisa mendekatkan informasi mengurangi apa gesekan karena informasi yang kurang lengkap tapi ya sudah itu memang kondisinya memang sisa-sisa pilpres polarisasi saya pikir saya pikir masih masih menjadi apa ya daya dorong juga untuk semakin tajamnya info demi di masa-masa COVID-19 ini lanjut lagi kayaknya sudah habis ya next skip itu sudah ya ini jalur pelaporan utama yang kita gunakan sebagai basis data untuk melakukan proses blacklist dan take down blokir konten internet hadir di aduan konten.id ada by email by whatsapp by twitter and then by instagram juga ada lanjut lagi next selesai ya ya sepertinya yang bisa kami digambarkan seperti itu artinya memang hasilnya memang belum yang sempurna tapi saya yakin teman-teman karena ini kerja bersama teman-teman juga sudah belajar banyak dari kesalahan semoga yang lain-lain bisa ikut membantu untuk tidak minimal untuk tidak menciptakan blunder baru lah seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tunggu diskusinya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Alis tadi atas paparannya sebelum kita melanjutkan ke pembicaraan yang lain saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang baru bergabung lalu saya ingatkan kembali apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan walaupun nanti sesi tanya-jawab baru akan kita buka sudah pembaparan semua pembicara bisa mulai untuk antri pertanyaan mungkin atau masuk ke waiting list dulu untuk diketikan pertanyaannya di kolom chat yang ada di zoom meetingnya nah tadi kalau sudah dipaparkan dari sisi pemerintah terkait pada bagaimana situasi saat ini di masyarakat mengenai banyaknya hoax juga banyaknya fake news yang muncul dalam lingkungan masyarakat Indonesia serta kiat-kiat dari pemerintah untuk memastikan tercapainya communicative equality tadi yang disampaikan oleh pembicara pertama tapi juga pada saat yang bersamaan juga bisa mengatasi munculnya infodemic yang itu bisa memunculkan ketidakpercayaan informasi atau ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah pembicara kita yang ketiga kali ini adalah Bapak Erianto atau yang saya kenal sebagai masyarakat komunikasi dan Bapak Framing jadi beliau selain aktif sebagai dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UI beliau juga bergabung di banyak lembaga riset sekalipun juga menyempat sebagai direktur riset di LSI salah satunya nah tadi kalau oleh pembicara ketiga sempat disinggung terkait dengan eco-chamber selalu algoritma yang ada di media sosial Bapak Erianto mungkin akan lebih membahas mengenai itu terkait pada bagaimana hoax ini bisa mudah menyebar di masyarakat dengan karakteristik media saat ini yang memunculkan eco-chamber mungkin bubble filter dan lain sebagainya kepada Bapak Erianto saya persilakan waktunya 30 menit maksimal ya Pak Eri Pak Eri sudah bergabung bersama kita ya terima kasih Mbak Jesse Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam saya izin nggak pakai video ya kebetulan karena apa namanya agak gangguan sinyal jadi takutnya malah apa namanya terganggu nanti mungkin ya saya mungkin melanjutkan materi yang tadi saya kira menarik ya yang sudah disampaikan oleh Mas Aris ya tadi Mas Aris sudah menyampaikan bahwa terkait dengan Covid jumlah hoax itu kalau nggak salah tadi ada seribu sekian gitu ya dan menarik karena kalau dalam beberapa penelitian ya setidaknya yang pernah saya lakukan mereka yang menyebarkan hoax ini umumnya nggak hanya sekedar ini ya nggak hanya sekedar mereka yang pendidikannya rendah ya tapi juga termasuk mereka yang pendidikannya itu tinggi ini menjadi menarik ya dan itu yang mungkin menjadi fokus dari presentasi saya hari ini yaitu mengapa atau bagaimana orang itu mudah sekali menyebarkan informasi palsu ya terkait dengan kasus Covid nah seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya hal yang menarik saya kira atau hal yang mungkin membedakan apa sih yang membedakan virus Covid ini dengan virus-virus sebelumnya yang membedakan adalah virus Covid ini lahir pada era media sosial ini beda dengan katakanlah flu burung ya atau SARS di masa itu apa namanya media sosial belum berkembang seperti sekarang ini nah kehadiran media sosial ini memang seperti pedang bermata dua ya jadi di satu sisi ini memang memudahkan kita untuk melakukan mitigasi resiko tapi di sisi yang lain seperti yang hari ini kita diskusikan ya bagaimana kemudian media sosial ini mempercepat penyebaran hoax ya berita bohong berita palsu dan seterusnya yang tentu saja itu mengganggu di dalam proses penanganan apa namanya penanganan virus ya nah mungkin saya mulai dulu dari apa namanya dari definisi umum ya mengenai meskipun mas Aris tadi sudah menjelaskan mungkin kominfo sendiri mungkin punya definisi sendiri ya mengenai hoax itu apa tapi di sini saya mungkin mengambil definisi yang disepakati ya oleh para ahli biasanya beberapa istilah itu sering dirangkum dalam apa yang disebut dengan fake news atau berita palsu ya jadi berita palsu itu sebetulnya adalah satu istilah atau satu konsep untuk mewadahi banyak sekali istilah ya seperti misinformasi disinformasi hoax dan seterusnya nah berita palsu atau fake news itu sering didefinisikan sebagai pengaburan atau batas-batas antara fakta itu dengan kebohongan nah berita palsu ini memang makin lama ini memang makin apa ya makin sulit dibedakan kenapa karena seringkali berita palsu itu bercampur ya dengan misalnya ada satir ada parodi ada propaganda ada mungkin teman-teman juga mungkin tahu ada isilah native advertising itu juga apa namanya membingungkan ya jadi tapi biasanya beberapa ahli itu ada tiga ciri utama ya dari berita palsu jadi yang pertama itu adalah berita palsu itu umumnya menggunakan format jurnalistik dan karena itu memang biasanya agak sulit untuk membedakan ini berita palsu atau berita apa namanya berita benar ya kenapa karena biasanya berita palsu itu menggunakan format jurnalistik menggunakan video menggunakan wawancara jadi dia merupakan mimikri atau piruan ini membedakan dengan katakanlah seperti propaganda kalau propaganda kita tahu persis propaganda itu bentuk yang sangat berbeda dengan berita palsu kenapa karena propaganda itu jelas-jelas dia tidak menggunakan format jurnalistik tapi kalau apa namanya berita palsu itu tidak dia ada wawancaranya dia ada menggunakan arah sumber menggunakan apa namanya footage dan seterusnya lalu yang kedua adalah ciri yang kedua itu adalah dia punya apa yang disebut dengan faktisitas faktisitas yang relatif itu rendah dan ini yang mungkin membedakan berita palsu itu dikatakanlah dengan bentuk-bentuk yang lain seperti propaganda jadi jarak antara fakta dengan apa namanya yang diberitakan itu relatif relatif dekat lalu yang ketiga ciri yang lain dari berita palsu itu adalah umumnya itu adalah adanya kesengajaan atau intensi jadi orang yang membuat tentu saja punya kesengajaan tentu saja dengan berbagai motif apakah itu motif ekonomi politik dan seterusnya jadi biasanya nah ini contoh yang apa namanya contoh yang tadi saya sebut kadang-kadang kita sulit untuk membedakan ini berita betulan atau berita bohong mungkin teman-teman pernah ini ya pernah mendengar ya ada satu berita apa namanya yang disebarkan di Australia mengenai bahwa pisang itu bisa menyembuhkan penyakit covid dan kalau kita klik videonya ya itu seperti kayak kayak video atau kayak berita betulan ada naruh sumbernya ada ada liputannya dan seterusnya nah jadi biasanya cara yang paling mudah ya untuk ini ada saya ambil dari satu pendapat yang mungkin sekarang itu disepakati oleh para ahli untuk membedakan apa sih sebetulnya fake news itu apa itu sebetulnya hoax jadi biasanya disini kalau kita lihat di dalam gambar ini itu ada dua apa ya ada dua bidang ya ada berita yang palsu ada konten yang palsu ada konten yang benar ya nah kemudian disini ada misinformasi kalau misinformasi itu adalah penyebaran sebuah informasi yang palsu yang tidak disengaja ya jadi bisa jadi karena mungkin ketidaktahuan dari jurnalis ya atau karena aspek-aspek yang lain ya jadi tidak ada kesengajaan tapi kalau berita palsu itu dicirikan oleh kesengajaan jadi apa orang dengan alasan-alasan tertentu dia sengaja untuk menyebarkan berita palsu tadi dan ciri yang paling penting itu adalah dia mengambil format jurnalistik dan itu yang kemudian tadi saya sebut itu yang kemudian membuat kenapa berita palsu itu menjadi tanpa membingungkannya tanpa kita kadang-kadang kalau lihat beritanya itu kemudian sulit untuk membedakan ini berita betulan ataukah berita palsu jadi apa namanya tapi tentu saja dari dalam gambar ini juga kelihatan ya bahwa berita palsu itu berbeda dengan propaganda karena kalau propaganda tentu saja dia tidak mengambil format jurnalistik jadi betul-betul kita bisa membedakan kalau di dalam berita palsu dia mengambil format jurnalistik jadi karena itu kemudian menjadi kabur antara mana yang betul dengan mana yang benar nah pertanyaan yang penting yang nanti akan mungkin lebih banyak kita diskusikan itu adalah kenapa berita palsu itu mudah menyebar tadi data dari Koneinfo tadi kan menyebutkan ada seribu seribu ini adalah jumlah beritanya tapi kalau kita mengacu ya kepada survei terakhir ya yang dibuat oleh SMRC ya yang menanyakan mengenai berapa banyak orang itu menyebutkan berita palsu ya itu angkanya kalau tidak salah hampir 30% itu sebetulnya angka seribu yang tadi disebut oleh Mas Aris itu lebih ke jumlahnya ya kalau kita lebih jauh berapa banyak orang yang menerima dan berapa banyak orang yang menerima kenapa orang yang pendidikan tinggi itu kadang-kadang dia tidak rasional menyebarkan dengan mudah saja berita-berita yang masih apa ya masih masih tidak jelas ya kebenarannya nah di dalam banyak studi setidaknya studi-studi terakhir mengenai apa namanya berita palsu ini itu setidaknya ada tiga penjelas yang nanti akan bisa kita diskusikan dalam konteks di Indonesia penjelas yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan bentuk pesan jadi banyak studi yang menunjukkan bahwa kalau bentuk pesannya itu adalah emosional maka berita itu lebih mudah untuk disebarkan dibandingkan dengan berita-beritanya argumentatif jadi ini juga menjelaskan ya mungkin mungkin teman-teman juga tahu ya misalnya contoh kayak tweetnya Trump banyak sekali tweet Trump itu yang yang apa kategorinya itu adalah fake news yang beri apa namanya yang tidak tidak jelas informasinya tetapi kenapa misalnya tweet Trump ini kalau Trump itu memposting sesuatu kenapa selalu retweetnya itu sangat tinggi salah satu diantaranya karena Trump itu ketika dia menulis satu pesan atau memposting satu pesan di media sosial itu selalu dibungkus dengan menggunakan bahasa-bahasa yang emosional dan bahasa-bahasa emosional itu bahasa-bahasa yang penuh dengan emosi penuh-penuh dengan amarah dan seterusnya itu dalam banyak penelitian terbukti bahwa itu jauh lebih mudah disebarkan jauh lebih mudah orang itu tergerak motivasinya untuk menyebarkan sebuah berita sebuah informasi meskipun orang itu tahu bahwa informasinya itu bohong kalau beritanya itu mengandung emosi itu biasanya lebih mudah tersebar dibandingkan dengan berita-berita yang yang apa namanya yang argumentatif nah ini juga saya kira menjadi PR bagi kita dan juga bagi kaum info ya jadi bagaimana caranya membuat satu pesan dimana pesan itu lebih mudah tersebar lebih bisa memancing emosi memancing keteikatan atau kedekatan dengan orang sehingga orang kemudian mau atau termotivasi untuk menyebarkan pesan tadi lalu studi-studi yang lain juga menunjukkan bagaimana kalau pesan itu punya frame moral yang sangat jelas jadi misalnya benar-salah adil tidak adil kita mereka itu biasanya juga lebih mudah tersebar dibandingkan dengan yang lain nanti teman-teman bisa googling banyak sekali penelitian terutama penelitian-penelitian eksperimen yang membuktikan ini bagaimana misalnya orang dikasih dua pesan satu pesan itu dibungkus dengan moral frame yang sangat jelas jadi musuhnya itu jelas siapa lawannya siapa dikemas dengan benar atau salah lalu ada pesan yang lain yang isinya itu sama tapi dikemas dengan tanpa moral framing itu ternyata orang lebih termotivasi untuk menyebarkan informasi atau berita-berita yang punya framing moral yang sangat jelas sekali lagi ini juga menjadi tantangan bagi kita jadi bagaimana caranya supaya katakanlah seperti kominfo misalnya kalau dia membuat satu pesan bagaimana tantangannya itu adalah bagaimana pesannya itu kemudian bisa disebarkan oleh orang lain jadi biasanya ini ya ini temuan yang pertama kemudian yang lain yang mungkin tadi sudah disinggung oleh pembicara-pembicara sebelumnya alasan yang lain kenapa orang itu mudah menyebarkan berita-berita itu adalah apa yang disebut dengan bias konfirmasi jadi bias konfirmasi itu adalah satu teori satu istilah ini sebetulnya teori lama teori lama yang tahun 60-an atau tahun 70-an tapi di era media sosial banyak ahli yang kemudian merasa bahwa teori ini justru kayak lahir kembali teori ini kayak menemukan momentumnya kembali di era media sosial jadi teori ini seperti yang mungkin teman-teman tahu itu adalah mengatakan bahwa orang itu lebih mempercayai orang itu lebih memilih satu informasi yang dirasa informasinya itu sesuai dengan bias-bias awal sesuai dengan kepercayaan awal tadi sudah disinggung ya misalnya di dalam pemilu sebelumnya itu kan ada istilah cebong kampret dan apa namanya kepercayaan atau bias-bias atau konfirmasi ini sudah melekat jadi ketika ada ketika ada sebuah informasi jadi kalau kebetulan orangnya itu anti Jokowi kalau ada informasi yang itu kebetulan informasinya itu anti Jokowi meskipun informasinya itu dilakukan kebenarannya kemungkinan besar orang yang anti Jokowi ini lebih lebih percaya kepada informasi ini dibandingkan dengan orang yang pro terhadap Jokowi kenapa karena kalau kita mengacu kepada teori ini terjadi apa yang disebut dengan bias konfirmasi jadi orang itu menseleksi atau menaksirkan informasi yang dia terima sesuai dengan kepercayaan yang dia punya karena kebetulan dia sudah anti terhadap Jokowi sehingga ketika ada informasi yang anti terhadap Jokowi meskipun itu dilakukan kebenarannya orang itu kemudian tetap percaya saja terhadap informasi ini kenapa ini apa tadi saya mengatakan kenapa ini sebetulnya teori yang lama tapi teori ini kayak menemukan momentum kembali di era internet kenapa demikian karena banyak alih yang mengatakan ini sangat sesuai dengan karakter dari internet seperti yang teman-teman tahu ya internet itu kan sangat berbeda dengan televisi televisi itu dikenal dengan mass communication jadi ditandai oleh saluran yang sifatnya itu sedikit jadi jumlah saluran televisi itu kan sedikit tidak hanya di Indonesia ya tapi juga di Amerika nah internet itu kayak mengubah era TV ini dimana jumlah komunikator jumlah media yang sebelumnya itu sangat sedikit dikuasai oleh beberapa orang di era internet itu kemudian seperti hancur dimana setiap orang itu pada dasarnya ya bisa menjadi komunikator setiap orang pada dasarnya bisa menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang dia gandaki sehingga kemudian era internet itu ditandai oleh kehadiran media dalam jumlah yang sangat banyak ribuan bahkan jutaan sehingga kemudian yang terjadi itu terbalik jadi banyak ahli yang mengatakan kalau dulu di era televisi itu selera orang itu ditentukan oleh TV termasuk pilihan politik kalau sekarang sebaliknya orang itu akan memilih media yang sesuai dengan preferensi atau pilihan politik yang dia punya jadi kalau anda misalnya pro terhadap Jokowi ya tinggal pilih saja internet atau media yang pro terhadap Jokowi kalau anda anti Jokowi ya anda tinggal memilih media yang anti terhadap Jokowi jadi sekarang yang terjadi itu adalah kebalikannya dimana orang kemudian memilih media yang sesuai dengan preferensi dengan keyakian politik dan seterusnya nah ini yang tadi sudah disebut oleh Mas Aris tadi ini kemudian melahirkan oleh banyak ahli itu disebut dengan echo chamber jadi bagaimana media itu dipilih sesuai dengan memperkuat predisposisi yang sudah dipunyai sebelumnya jadi ini yang ini yang mungkin membedakan internet itu dengan televisi kalau televisi itu jumlahnya sedikit dan kita sebagai pemirsa itu gak bisa memilih bahkan pilihan kita itu ditentukan atau dikendalikan oleh TV tapi kalau internet itu gak beda internet itu justru mengubah itu dimana kita sebagai kalaya itu justru bisa memilih media yang sesuai dengan sesuai dengan apa yang sesuai dengan pilihan politik kita sehingga kemudian terjadi ini ya terjadi fenomena apa yang disebut dengan echo chamber dimana individu kemudian memilih media yang dirasa itu sesuai nah dalam konteks ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa bias konfirmasi itu sangat mempengaruhi penerimaan dan juga penyebaran orang terhadap berita palsu jadi kalau seseorang misalnya merasa bahwa informasi itu sesuai dengan keyakinannya orang itu cenderung percaya meskipun informasinya itu bohong informasinya itu palsu dan kemudian orang cenderung punya motivasi untuk menyebarkan informasi itu kalau informasi itu dirasa sama atau sesuai dengan keyakinan atau preferensi politiknya jadi itu saya kira yang menjelaskan kenapa orang itu katakanlah pendidikannya tinggi tapi tetap mau menerima atau tetap mau menyebarkan informasi informasi palsu nah ini contoh ya contoh ada satu berita mengenai TKA asal China malah pada saat Covid ini kan ada informasi bahwa TKA China berdatangan di Sulawesi saya yakin bahwa kalau orang atau kalau halayak atau kalau netizennya ini kebetulan anti terhadap Jokowi ya orang pasti akan menerima begitu saja informasi ini dan akan menyebarkan berita ini nah ini agak berbeda dengan orang yang punya terputus Pak Eri algoritma dari media sosial jadi apa namanya di dalam istilah media sosial itu ada satu istilah yang tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Aris apa yang disebut dengan filter bubble jadi bahwa orang itu hidup di dalam satu gelembung-gelembung dan gelembungnya gelembung itu itu kebetulan adalah teman-temannya dia sendiri contoh yang paling sederhana yang apa namanya di materi presentasi saya saya contohkan disini ada satu penelitian jadi orang ini melakukan penelitian atas pendukung partai liberal dan juga pendukung partai konservatif dan ketika itu dilihat di ininya di posting media sosialnya dilihat di feednya ya itu ternyata berbeda kenapa? karena orang yang liberal itu ya teman-temannya orang liberal juga orang konservatif temannya juga orang konservatif juga ini hal yang sama kalau kita tarik ke Indonesia orang yang sudah cenderung cebong misalnya cenderung pro terhadap Jokowi teman-temannya ya pro Jokowi semua orang yang anti Jokowi dia anti Jokowi semua jadi karena itu beberapa hal itu menyebut istilah ini seperti filter bubble jadi pengguna media sosial itu hidup dalam satu ruang dalam satu-satu gelembung dan gelembungnya itu adalah gelembung teman-temannya sendiri jadi orang orang hidup dalam satu ruang yang satu ruang yang sangat terbatas dan ini juga bisa membantu penyebaran terhadap berita palsu atau berita bohong jadi seberapapun berita itu bohongnya tapi umumnya itu tetap dipercaya saja jadi saya kira pembicara pertama banyak menjelaskan misalnya dalam kasus di Amerika misalnya ketika Trump menjelaskan mengenai ada ada pil hidroklorokin meskipun secara akademik itu tidak apa namanya tidak terbukti tapi bagi pendukung Trump misalnya orang yang sudah lihat terhadap partner publik dia akan tetap percaya saja apa yang disampaikan oleh Trump meskipun informasi yang disampaikan oleh Trump ini diragukan kebenarannya nah yang menjadi problem dan ini nanti mungkin bisa kita kita diskusikan itu adalah bagaimana media sosial itu itu kemudian membantu atau membantu proses penyebaran dari berita palsu dan saya kira di Amerika sendiri saat ini juga ini menjadi apa ya menjadi banyak banyak diskusi bagaimana media sosial itu diminta untuk bertanggung jawab di dalam menyetop atau mengurangi dampak dari penyebaran berita palsu nah kemudian materi yang kedua yang ingin saya diskusikan di sini itu adalah mengenai bagaimana berita palsu itu menyebar tadi saya sudah sudah saya sebut bahwa yang membedakan covid dengan virus sebelumnya itu adalah covid ini lahir di arah media sosial dan berita palsu itu mudah sekali menyebar jadi dalam jangka waktu sekian menit atau sekian jam misalnya sebuah informasi itu bisa diterima oleh ribuan bahkan oleh jutaan orang nah biasanya para ahli itu menyebut ini dengan istilah contagion atau penularan nah sebetulnya penularan dari informasi palsu atau infodemic ini sebetulnya mirip dengan penularan di dalam pandemi karena itu kalau kita misalnya baca-baca buku-buku yang terkait dengan infodemic ya sebetulnya istilahnya sama jadi biasanya penularan di dalam sebuah isu itu ada ada empat pola jadi ada pola SI ini sebetulnya mirip dengan kalau di pandemi itu seperti penyakit HIV-AIDS jadi orang itu suspek perdekatan atau perdekatan dengan orang yang punya resiko dan kemudian dia terinfeksi dan kalau sudah terinfeksi dia tidak bisa sembuh contohnya kayak HIV-AIDS tapi ada juga model yang SIR ini dimana kalau SIR ini orang suspek terinfeksi tapi dia bisa sembuh ini kalau di pandemi itu misalnya kayak campak, polio cacar air dia itu bisa sembuh lalu ada yang model SIRS jadi dia bisa sembuh tapi bisa tersuspek kembali seperti penyakit flu dan seterusnya lalu ada yang model SIS kalau SIS ini adalah dia suspek terinfeksi kemudian dia tersuspek lagi dan begitu seterusnya nah di dalam konteks apa namanya infodemic sebetulnya penyebaran satu isu itu sebetulnya mirip dengan penyebaran satu pandemi karena itu sering disebut dengan infodemic karena sebetulnya pola penyebarannya itu mirip nah biasanya disitu ada beberapa apa ya ada beberapa model ada model yang menyebut dengan model threshold jadi model threshold itu mengatakan kalau misalnya thresholdnya itu satu maka orang orang yang mendapat sebuah informasi misalnya informasi palsu maka orang yang berdekatan sebanyak satu langkah dia pasti akan tertular dengan informasi itu tergantung apa namanya thresholdnya kalau thresholdnya itu dua itu dua langkah atau dua orang dan seterusnya nah threshold itu sangat ditentukan oleh isunya jadi ada isu yang thresholdnya itu sangat rendah sehingga ketika ada satu informasi itu menyebar maka orang yang mendapat informasi dan orang-orang di sekitarnya itu akhirnya akan tertular secara cepat lalu ada juga model yang sering disebut dengan model stokastik kalau model ini itu seperti model probabilitas jadi contoh kayak disini kalau misalnya ada tiga orang lalu ini mendapatkan satu informasi palsu maka disini probabilitas informasi itu disebarkan ke orang yang lain kalau probabilitasnya itu sebanyak 0,3 itu misalnya apa namanya mengenang ke C jadi B dengan D dia tidak tidak mendapatkan informasi palsu kemudian dari C ini kemungkinan ada C1, C2, C3 yang tertular tapi karena probabilitasnya 0,3 maka hanya ada C1 kalau probabilitasnya itu lebih rendah seperti contoh yang dibawa kemungkinan orang yang tertular itu tentu saja lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak tertular biasanya beberapa ahli ini mungkin yang terakhir beberapa ahli itu biasanya menggambarkan pola penyebaran sebuah infodemic itu dengan beberapa model jadi teman-teman yang tertarik bisa membaca biasanya ada model yang disebut dengan jaringan aca atau random network tapi gampangnya itu adalah kalau ada satu orang di dalam satu jaringan jadi misalnya pengguna media sosial itu yang tertular maka orang lain yang tertular atau siapa yang tertular itu biasanya setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk tertular karena itu disini sering disebut dengan model random network atau jaringan aca jadi kalau ada satu pengguna dan kebetulan dia punya sepuluh apa namanya sepuluh teman misalnya maka siapa dari teman itu yang tertular oleh si A ini itu dia punya kesempatan yang sama atau sifatnya itu adalah random tapi ada juga model yang yang sering juga digunakan itu adalah sering disebut dengan model skala bebas ini sangat ditentukan oleh apakah orang yang mendapatkan informasi itu adalah orang yang kebetulan posisinya itu adalah sebagai penghubung ataukah tidak kalau dia sebagai penghubung maka informasi itu punya kemungkinan atau punya potensi untuk tersebar lebih cepat jadi misalnya kalau Anda memposting sesuatu di WA Group dan kebetulan anggota WA Group itu ada orang yang memang dia punya koneksi terhadap jaringan yang lain kemungkinan besar informasi yang kita sampaikan itu lebih mudah tertular lebih mudah menyebar kalau informasi itu mengena atau apa namanya mengena kepada orang yang kebetulan menjadi penghubung lalu yang terakhir sering disebut dengan model dunia kecil ini juga satu model untuk menggambarkan pola bagaimana sebuah informasi itu menyebar ke orang dalam jaringan yang lebih luas kadang-kadang kita sering bertanya kenapa sesuatu yang kita posting di WA Group misalnya itu kok bisa diketahui oleh teman kita yang ada di bahkan di promisi lain bahkan di negara yang lain nah model dunia kecil ini sering digunakan untuk sebagai metafora untuk menggambarkan model ini menggambarkan bahwa kita pada dasarnya hidup dalam apa ya dalam dua dunia kita di satu sisi punya teman-teman dekat kita tapi di sisi lain kita juga punya teman-teman terjauh kita jadi kalau kita misalnya memposting sesuatu atau kalau kita menyampaikan sesuatu bisa di WA Group atau di media sosial maka kita punya teman-teman terdekat yang akan menyebarkan informasi kita tapi di sisi yang lain kita juga punya teman-teman terjauh dan teman-teman terjauh itu yang kemudian menjadi penghubung informasi sehingga kemudian informasi yang kita sampaikan itu bisa menular atau bisa menyebar ke orang lain ini ini saya kira beberapa apa namanya materi pengantar dari saya yang saya kira nanti mungkin bisa kita perdalam nanti pada saat sesi diskusi demikian mungkin Mbak Desi terima kasih terima kasih banyak Pak Eri terima kasih ini juga pas 30 menit ya bahkan kurang jadi memudahkan tugas saya sebagai moderator jadi tadi kalau sudah dipaparkan secara gamblang gitu ya oleh pembicara ketiga kita Pak Eri terkait alasan orang menyebarkan informasi terutama yang terkait dengan fake news mulai dari bentuk pesan yang sifatnya memiliki relasi emosional atau bentuk pesan yang dikemas secara emosional juga termasuk bias informasi yang merupakan karakteristik dari media sosial mulai ada echo chambers dan ada filter bubble ya akhirnya muncul tadi model-model yang itu membuat pesan itu mudah di-share atau bagaimana itu bisa di-share termasuk pesan atau tips ya untuk Kemenko Minfo bagaimana bisa menyajikan pesan yang memiliki ikatan emosional sehingga yang di-share itu bukan hanya fake news oleh masyarakat tetapi juga good news mungkin ya atau yang sifatnya bukan fake nah pembicaraan terakhir kita ini adalah Bapak Antono Venanto atau Mas Nino gitu ya kalau saya mengenalnya karena sudah menjadi kolega saya mengajar di UB selama kurang lebih 14-15 tahun terakhir Mas Nino ini selain juga aktif mengajar di jurusan ilmu sosiologi beliau juga aktif atau termasuk pendiri perkumpulan peneliti EOTNICA dan juga menjadi research fellow di College of Liberal Arts and Science Kansas University yang mungkin bisa dibilang juga dampak korban yang terkena dampak pandemi karena tidak jadi berangkat untuk sementara karena pandemi ini beliau punya minat riset kajian pencana dan resiko termasuk informalitas dan poskolonilitas teknologi nah kalau tadi kita sudah mendapatkan pemaparan dari tiga pembicaraan sebelumnya terkait infodemi dari perspektif pemerintah pakar media juga peneliti peneliti sosial Mas Nino mungkin akan memaparkan perspektifnya lebih dari sudut pandang apa yang dalam masyarakat dengan sajian narasi narasi khas etnografinya kepada Mas Nino saya persilakan 30 menit dari sekarang terima kasih Mbak Desi dan rekan-rekan segalian Mbak Diyah kita lakukan Pak Ita Mas Aris dan juga Pak Erianto terima kasih atas apa namanya paparannya dan paparan para pembicaraan sebelumnya memang memudahkan saya untuk untuk mempresentasikan sebenarnya apa yang yang ingin saya sampaikan jadi saya memberi judul presentasi saya awalnya adalah infodemi habitus informasi dan bencana ganda tetapi setelah melakukan beberapa pembacaan dan riset kecil-kecilan saya berani untuk mulai berbicara soal privatisasi bencana jadi ini sedikit berbeda dengan apa namanya istilah yang disampaikan oleh Ulrich Beck terkait dengan individualization of risk saya ingin melihat ini sebagai sebuah proses privatisasi bencana jadi karena ini adalah bagian dari gerak neoliberalisasi yang sedang terjadi secara global itu 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 yang ingin saya sampaikan selama beberapa menit ke depan jadi background saya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Desi terima kasih sekedar tambahan kecil saya juga melakukan sebuah apa namanya riset dengan beberapa kawan di UTNika new marginals old marginals in the age of COVID-19 jadi sementara kawan-kawan sedang berbicara tentang normal kami justru ingin melihat new marginals jadi nanti beberapa narasi etnografi yang ditemukan oleh kawan-kawan dari berbagai wilayah di Indonesia itu akan saya sampaikan sebagian untuk memberikan ilustrasi sebenarnya lebih pada implikasi dari infodemi jadi saya tidak akan apa namanya Mbak jadi persoalan struktural apa saja yang mendorong kemudian akar-akar kultural apa saja yang menjadi basis dan kemudian langkah yang bisa dilakukan dan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah nah struktur paparan saya pertama saya akan menyiapkan info demi itu apa tadi sudah saya hanya sedikit menambahkan lalu kemudian saya ingin memberi penekanan tentang apa itu habitus informasi dan kemudian saya akan menutup dengan privatisasi bencana nah pendekatan yang saya akan sampaikan itu kami sebutnya etnografi tambal sulam karena kita tidak bisa etnografi penuh dengan beberapa kawan ada juga yang menjadi peserta di sini jadi kami melakukan etnografi tambal sulam jadi ada konsorsium peneliti dari sekitar 12-13 orang kami menyebut konsorsium itu new marginals and old marginals in the case of COVID-19 nah paparan-paparan dari nah saya kan membuka dengan narasi jadi ini salah satu jadi kalau kawan-kawan bisa membaca ini tulisan dari Gadi Magitan di sini orang yang masih menggunakan masker bisa dihitung dengan jari jadi sisanya praktik kita seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa ketika sore menjelang jalan di depan rumah dipenuhi tetangga-tetangga yang membawa keluar balitanya untuk bermain kadang mereka bertanya padaku kenapa tidak membawa bayiku yang berumur 10 bulan keluar rumah untuk bermain aku pergilah anakku sedang dimandikan atau sedang tidur atau alasan lain sebenarnya aku memang enggan membawa anakku keluar soalnya aku khawatir mereka yang berkumpul tidak menggunakan masker aku tidak tahu dengan siapa saja mereka yang sebelumnya bertemu aku tidak bisa memastikan mereka tidak membawa virus virus itu masih ada di luar sana kenapa mereka begitu percaya diri dengan tidak lagi menjalani protokol kesehatan nah norasi-norasi semacam ini bisa dilihat selambil lengkapnya di utenika.org yang kebetulan sekalian ada mas Aris ini jadi utenika.org itu di bloker oleh facebook dan instagram mas karena kami beberapa kali menampilkan tulisan-tulisan yang kritis dan itu sampai 2000 klik dalam waktu sampai seminggu tiba-tiba di bloker aja utenika.org oleh oleh apa oleh instagram dan facebook ya syukurnya belum di bloker sama kominfo jadi kami adalah salah satu korban dari infodemi ini dan bukan infodeminya apa strategi pemerintah untuk menangani infodemi sepertinya nah saya kembali ke narasi yang disampaikan oleh mas Gadi mas Gadi ini bekerja sebagai seorang editor media sosial di sebuah perusahaan pemberitaan media daring gitu ya jadi selama pandemi mas Gadi ini bekerja dari rumah jadi work from home rumahnya di Tangerang jadi pekerjaannya itu sebenarnya membuka peluang baginya untuk bekerja dari mana saja jadi work from anywhere jadi tidak hanya work from home jadi work from anywhere jadi bahkan sebelum pandemi ini apa sebelum pandemi ini mas Gadi sudah apa sudah terbiasa untuk bekerja tidak dari kantor baginya kantor adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan jejaring satelit ataupun serat fiber berkecepatan tinggi nah dia adalah mas Gadi ini representasi dari profesi ideal dalam sebuah revolusi industri jadi gak perlu datang ke kantor nah dengan pekerjaan itu tiada hari berlaru tanpa mengkurasi berita soal COVID jadi mas Gadi ini tiap hari dia harus lebih tahu daripada orang lain di sekitarnya bahkan mungkin termasuk saya tentang pandemi ini kayak gimana bahwa virus itu seperti apa informasi terbaru nanti saya akan sampaikan sedikit tentang informasi terbaru yang saya apa namanya yang saya dapatkan juga dari dia nah darinya saya jadi tahu bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 termasuk yang cukup tinggi di Indonesia dibandingkan dengan angka global jadi angka kematian global antara apa yang confirm dengan meninggal di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan prosentase prosentase di dunia dan ini cukup membuat saya jadi paham kenapa mas Gadi itu menjadi cukup khawatir ketika dia membawa anaknya keluar karena dia juga tahu bahwa ini angka kematian tinggi kenapa angka kematian tinggi karena rumah sakit kita enggak siap karena dokter kita enggak siap nanti saya juga akan bercerita tentang temuan dari tim yang lain jadi infodemi itu bukan karena tidak ada informasi satu hal yang ingin saya sampaikan informasi itu justru karena too much informasi jadi terlalu banyak informasi nah ini yang ingin saya apa yang saya ingin saya sampaikan sebagai ilustrasi nah saya nah infodemi itu apa saya tidak ingin menyampaikan tadi sudah disampaikan dengan cukup lugas oleh Pak Erianto tapi yang ingin saya sampaikan adalah kronologi jadi Desi juga sempat menyinggung tentang bahwa pandemi global diumumkan 11 Maret 2020 tapi WHO mengumumkan infodemi itu 2 Februari 2020 jadi sebulan sebelum pandemi global diumumkan infodemi itu sudah diumumkan terlebih dahulu nah ini definisi WHO jadi saya langsung bahasnya sebuah luapan informasi beberapa akurat dan beberapa tidak menyulitkan orang untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya dan panduan yang dapat diandalkan saat mereka membutuhkannya jadi ini infodemi menurut WHO yang saat ini yang saat ini sedang dihalami yang menjadi acuan buat kita untuk mengkurasi ancaman infodemi itu apa? saya mencatat kemudian ancaman infodemi itu adalah pertama kerentanan sosial jadi social vulnerability nah kerentanan sosial itu bukan dalam artian kerentanan dalam artian rusak ya rusak tapi lebih pada hilangnya trust jadi hilangnya kepercayaan antar warga meningkatnya kecurigaan dari warga negara pada aparatur negara tadi Mbak beberapa pembicara sebelumnya sudah menyampaikan itu namun yang menarik adalah ketika Mbak Diapitalokan Mbak Ita tadi sudah menyampaikan bahwa dari awam pada ahli ini mengerikan ini ketika awam atau orang biasa seperti saya itu tidak percaya sama dokter ini sesuatu yang menurut saya wow ini semakin parah dan yang lebih parah adalah ilustrasi yang disampaikan Mas Gadi tadi kecurigaan antar anggota masyarakat jadi dia tidak lagi percaya dengan tetangganya sendiri itu kan hidup yang cukup cukup menyakitkan buat saya kamu harus keluar sedikit kamu harus curiga jadi ada satu kawan saya itu bahkan sudah sampai paranoid ketika dia satu ruangan dengan orang lain yang dia tidak kenal dia sudah saya yang bawa virus atau dia yang bawa virus jadi rakatan-rakatan sosial di dalam masyarakat itu melemah yang dulunya mempersatukan masyarakat itu melemah dan ini yang menurut saya ancaman terbesar dari infodemi itu bukan bukan apa bukan penyakitnya penyakit adalah salah satu bencana sendiri tapi ancaman dari infodemi di luar dari wabah covid-19 itu dalam melemahnya rekatan-rekatan sosial dan ini kita tidak tahu apakah masyarakat ketika dia semakin curiga satu sama lain kondisi sosial macam apa yang akan muncul belakangan oke nah saya kasih narasi antara satu lagi nah ini dari kawan saya Lutfi Amiruddin sepertinya dia di forum ini juga saya kasih saya hanya bisa tertawa ketika adik saya mengirim foto melalui aplikasi perpesanan pada 18 marit lalu foto itu adalah foto lengan seseorang yang tersematkan sebuah gelang di bawah foto itu adik saya komentar jari gawinolak bolo jadi katanya untuk menolak musibah pada saat itu orang-orang di desa asal saya di Jombang Jawa Timur sedang beramah-ramah memakai gelang jimat nah terbuat dari anyaman daun janur ada juga yang berasal dari anyaman tepok pisang dirangkai sedemikian rupa dan telah diberi doa oleh kiai pondok pesantren jadi bahan jimat berbeda-beda bergantung pada pondok pesantren dan kiai yang memberikan nah konon gelang ini berfungsi untuk menolak segala macam musibah termasuk wabah virus corona awalnya saya menganggapnya sebagai lelucon di tengah pandemi COVID-19 dan ceritanya apa namanya ceritanya panjang tapi di ending dia mas Lutfi menulis Jumat itu bukan lelucon lelucon yang sepertinya justru dimunculkan oleh pejabat dan tokoh masyarakat kita nah saya kasih contoh ini misalnya ini lelucon ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Mbak Ita jadi ini apa namanya menkes kita Januari tanggal 27 lalu ini apa namanya Menteri Perhubungan kita Februari nah ini salah satu ustadz yang cukup terkenal dan fenomenal yang beda sama yang disampaikan Mas Aris tadi jadi kalau sebut merek ini sudah beda ini juga tadi sempat Mbak Ita juga sempat nyinggung soal mentan yang apa namanya pakai kalung anti-corona walaupun dia dibully dia ingin membuktikan bahwa apa corona ini ya ingin membuktikan bahwa ini tuh sahih gitu sahih secara ilmiah juga mungkin dan juga secara politis karena dia menteri yang menarik adalah yang agak berbeda dengan ini adalah jadi logika gelang jimat yang tadi disebutkan lismat logi di jombang sana itu kemudian diadopsi dan berusaha dirasionalisasikan dengan kebijakan kalung antivirus corona jadi tapi diberi embel-embel ilmiah hanya gara-gara ada riset yang tentang fungsi ekaliptus atau kayu putih atau apapun tapi logikanya logika sama jadi ini logika jimat gitu tapi kemudian jadi kalung gitu nah ini pola terulang gitu ya nah saya ini kenapa narasi Maltuvi bisa dilihat di UTNK itu menarik saya jadi teringat satu kolega saya Atif Abdul Qadir pengajar di antropologi di Praewijaya dia melihat bahwa Indonesia itu negara teater jadi persoalan bangsa ini diselesaikan dengan hiburan jadi rakyat itu dihubur agar tidak stres tidak menjurus pada disharmoni kita dilatih untuk kita dilatih untuk mentertawakan situasi krisis jadi membingkai tragedi menjadi komedi untuk apa untuk bisa bertahan hidup karena apa karena sistem sosial kita tidak siap jadi yang dimainkan itu adalah pikiran persepsi atau kalau bahasa psikologisnya itu appraisal terhadap krisis itu yang dimainkan di sana jadi kita mengubah ini kayak apa kalau dalam studi-studi di Jerman itu ada Viktor Frankl itu dia mencipta seolah logoterapi jadi ketika orang-orang korban orang-orang Yahudi yang menjadi korban Nazi itu dia bermain tentang pikirannya ini ada harapan saya besok hidup saya besok hidup saya bisa hidup saya bisa hidup saya nanti akan selamat saya itu yang dibayangkan itu adalah pikiran nah ini yang sepertinya yang terjadi di Indonesia jadi ya kita anggap ini bukan jangan-jangan dianggap ini sebagai sebuah serius ini ada sebuah dagelan jadi pemerintah kita itu layaknya seorang apa ya mohon maaf jadi agak lucu ini seperti kita lagi nonton pentas rimulat jadi kita kita tertawain jadi karena apa karena ada mistrust ada ketidakpercayaan terhadap orang-orang ini nah saat ini situasinya berbeda tadi Pak Erianto sudah menyebutkan tentang itu tapi saya ingin melihat bagaimana digital jadi saya saya ingat pada sebuah pembahasan seorang antropolog Jerman namanya Aledia Asman yang melakukan studi tentang ingatan jadi Asman ini mengkritik pendekatan sosiolog Perancis Maurice Hoffax tentang ingatan kolektif dengan mengusulkan sebuah konsep tentang ingatan budaya nah belakangan Asman ini mulai menyadari tentang era digital ini semacam apa ketika batas ingatan jadi ketika mengingat itu bukan lagi bukan lagi didasarkan oleh kesadaran dan pikiran manusia tapi oleh mesin-mesin algoritma yang dirancang untuk memuaskan hasrat penggunanya ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Aris maupun Pak Erianto nah ini ini jejak digital ini gak bisa kita hanya bisa tertawa ini seri mulat ini jadi ketika peringatan pemerintah ini baru nih jangan samputkan masker ke dagu hukuman berpindah jadi ini postingan di Facebook kawan saya saya gak tegal untuk memunculkan apa namanya mukanya jadi jejak digital itu sulit dihapus berbeda dengan ingatan kita nah ini menurut saya sesuatu yang berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya ketika jejak-jejak digital itu digunakan digunakan atau didesain dirancang untuk membuat kita mengingat hal-hal yang ingin kita ingat membuat hal-hal yang ingin meneguhkan tadi seperti Pak Erianto sebutkan jadi bubble-bubble jadi echo chambers itu jadi ini ini dah gelan aja mau ngawain ini karena apa karena ada mistrustnya diantara warga dengan dengan pemerintah ini salah satu habitus informasi saya ingin masuk ke situ jadi apa itu habitus habitus saya ambil dari tulisannya konsep dari Pierre Bourdieu itu foto muka orangnya jadi habitus adalah sebuah sistem disposisi yaitu berbagai sikap permanen untuk menjadi melihat bertindak berpikir atau sebagai sistem skema atau struktur cakap panjang alih-alih permanen dari persepsi konsepsi atau tindakan ini habitus ini kita bisa diskusikan lebih panjang tapi bahwa habitus ini kata Bourdieu itu bukanlah sesuatu yang alamiah dia tidak alamiah dia bukan bawaan lahiria dia adalah produk dari sejarah dia adalah produk dari pengalaman sosial pendidikan seseorang artinya habitus ini bisa diubah oleh sejarah juga oleh pengalaman pendidikan pelatihan yang berbeda dari apa namanya dari yang sebelumnya nah habitus ini saya lanjutkan Bourdieu bercerita dalam bahasa latin ada sesuatu yang bukan alamiah jadi separangkat karakter yang diperoleh oleh hasil dan kondisi-kondisi sosial oleh karya itu secara penuh dan sebagian kondisi yang sama nah disposisi itu jangka panjang jadi cenderung apa namanya melestarikan mereproduksi diri ambil contoh habitus bahasa sebuah produk dari pendidikan primer jadi tidak semua orang itu memiliki apa namanya kemampuan berbahasa yang baik itu bukan karena dia tidak bisa tapi lebih karena struktur sosial yang melingkunginya itu tidak 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 memfasilitasi dia untuk kesana jadi ambil contoh salah satu yang menurut saya penting untuk dilihat adalah infodemi ini dan pandemi itu berbasis kelas tadi Mbak Dia sempat Mbak Ita sudah sempat ngomong soal ini jadi ini berbasis kelas ini ada kelas sosial tertentu yang akan survive ada kelas sosial tertentu yang akan banyak gugurnya jadi ada kelas sosial yang dikorbankan di dalam infodemi dan juga pandemi ini tapi lagi-lagi itu bukan salah mereka ini sebuah sistem yang memang apa namanya tidak tidak memfasilitasi mereka untuk bisa sampai ke sana untuk memiliki habitus atau melatih diri untuk memiliki habitus informasi semacam itu nah saya ingin melihat dari struktur dan kultur saya ingin melihat itu jadi apa lingkungan-lingkungan sosialnya jadi dari perspektif ekonomi informasi di Indonesia itu sudah dilihat sebagai komoditas jadi logika yang digunakan itu minta gratisan tapi berkualitas itu waras saya ambil contoh gini katakanlah televisi tadi Pak Arianto sempat ngobrol tentang televisi televisi itu kita kan ngomong televisi terestrial itu adalah sampah jadi sinetron ya mohon maaf sinetron dan segala macam itu adalah sesuatu yang apa namanya menurut saya sampah gitu karena apa sekarang kita tidak tertutup kontribusi di sana tapi buat ambil katakanlah televisi berbayar televisi couple Anda mau bayar Anda dapat informasi yang berkualitas ada apa namanya ada channel-channel yang kemudian berkualitas dan Anda bisa tonton dokumentasi dan segala macam lagi-lagi informasi itu bukan lagi publik informasi itu sudah dilihat sebagai sebuah komoditas nah jadi organisasi media itu bagaimanapun juga dalam lembaga bisnis dia harus cari apa informasi mungkin gratis ya orang datang tetapi untuk mengelola informasi ngirim wartawan atau apa membayar editor harus pesan iklan dan segala macam pasang ini cetak dan segala macam atau siaran atau apapun bahkan zoom sekalipun misalnya yang semacam ini kita harus bayar jadi informasi itu apakah itu gratis enggak enggak bisa informasi itu komoditas ini adalah sebuah logika dari privatisasi tadi itu jadi nah persoalannya adalah di Indonesia dan mungkin di dunia pasar itu adalah donatur terbesar dari produksi informasi artinya apa informasi itu dibayar lebih banyak oleh iklan dibayar lebih banyak oleh perusahaan daripada oleh publik nah ini sesuatu yang ironi menurut saya karena dari sisi politik itu belum ada regulasi yang menjamin warga negara mendapatkan informasi berkualitas dan mudah diakses nah regulasi yang ada itu cenderung mendorong privatisasi ruang-ruang publik jadi ruang-ruang publik itu terprivatisasi jadi menjadi semakin sulit untuk diakses oleh orang umum saya tidak membayangkan apa namanya media media masa ya organisasi media seperti televisi surat kabar radio tapi saya juga membayangkan ruang-ruang publik itu bahkan taman kota misalnya sekarang taman kota itu nggak semua orang bisa masuk itu diprivatisasi di Surabaya itu taman-taman kotanya bagus iya bagus tetapi jangan 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 lupakan bahwa taman-taman kota itu bagus sekarang ada sumbangan dari beberapa perusahaan yang ditodong untuk hei kamu perbaiki taman kotaku jadi ini ada privatisasi lagi di sana jadi ada private sector yang masuk ke sana jadi pasar itu adalah donator terbesar bagi berkembangnya ruang-ruang publik di Indonesia dan kita semakin sulit untuk melihat itu jadi ini ada struktur atau kultur ekonomi dan politik yang membuat ke sana nah selanjutnya dari struktur dan kultur sosial ada privatisasi jaminan sosial air bersih pangan hak atas tanah kesehatan pendidikan dan lain-lain sebagainya padahal tingkat kepercayaan negara masyarakat pada negara itu ditentukan dari kapasitas negara menyediakan jaminan saya ambil contoh tentang saya ambil contoh tentang kesehatan kesehatan itu ketika COVID-19 ini mengena BPJS kesehatan kemana jadi gak ada yang bisa menjamin ini tentang kesehatan kita jadi kamu harus menjamin kesehatanmu sendiri ini sesuatu yang menurut saya wow jadi ini lagi-lagi oke keselamatan saya adalah urusan privat saya ini bukan lagi urusan publik jadi saya harus menyelamatkan saya harus beli masker sendiri saya harus ini sendiri saya harus sedia air sendiri saya harus sedia air ini lagi-lagi tidak ada jaminan sosial untuk menjaga keamanan kesehatan kita nah tadi sebuah disebut tentang polarisasi atau kesenjangan dalam masyarakat yang semakin tajam ini tadi jelas dicampingkan oleh Pak Arianto terkait dengan bahwa semakin terpolarisasi menyambung Mas Aris tadi juga pasca pemilu 2019 masyarakat kita semakin terpolarisasi nah lagi satu lagi struktur kultur dari perspektif budaya itu bagaimana budaya politik otoritarianisme saya ambil contoh iuran TVRI orang-orang itu kalau mau ditarik iuran TVRI itu mana mau karena logikanya sudah TVRI itu harusnya TV itu harusnya tidak membayar oke jadi ini ada warisan budaya politik otoritarianisme padahal kalau di Jerman saya bayar pajak untuk televisi publik jadi dojo wele itu dibayar oleh publik sehingga kalau dojo wele itu aneh-aneh publik bisa nuntut sama seperti TVRI TVRI kalau kita iuran kita memilih dan kita bisa protes ini kenapa TVRI bisa kayak gini atau RRI atau lembaga publik yang lainnya jadi ada tadi kesenjakan pendidikan dan kelehanan berbahasa nah yang terakhir adalah ketika kita bicara solusi kita selalu berbicara tentang keluar dari masalah jadi kalau kata ini turunan dari apa turunan dari Immanuel Kant Auf Auf klarung istirah ausgang jadi Auf pencerahan itu adalah jalan keluar jadi tidak pernah menyelesaikan masalah jadi kita tidak pernah menghadapi dan mengatasi masalahnya ketika kita pikir solusi yang kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah itu ini sebuah kultur di tempat kita yang apa namanya melekat nah narasi antara nah ini dari Mas Baswara Yuda dan istrinya Yuni Kurniawati yang mengajar di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Surabaya meskipun media menyampaikan sanjungan dan motivasi pada para tenaga medis untuk berjuang melawan COVID-19 tidak sedikit perawat bekerja dalam situasi ketakutan tak ada jaminan bagi kesehatan mereka terlindung dari resiko penularan COVID-19 beberapa perawat bahkan menolak ditugaskan di ruang isolasi pasien COVID-19 seorang masalah tinggal takir ketika keperawatan yang kami jumpai berada dalam situasi dilematis pada satu sisi suasana hati sedang senang karena telah menyelesaikan tugas akhir tapi pada sisi lain tampak kegelisahan dalam raut wajahnya dia adalah salah satu lulusan terbaik berprestasi dengan kemampuan konditif di atas rata-rata masuk lima besar murid terbaik bercerita ibunya tidak mengizinkan untuk menerima tawaran bekerja di sebuah rumah sakit ibunya belum siap memasukkan anaknya masuk kekuasinya saat masa pandemi jadi kita lihat ini beberapa tahun ke depan tidak sampai 10 tahun kita akan mengalami krisis tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan warga mereka yang di ujung tombak perang ini apa namanya kita akan kekurangan itu karena apa? karena negara tidak bisa menjamin keselamatan mereka di Jawa Timur ini saya baru saja dapat kabar ada beberapa lagi tenaga kesehatan yang meninggal gara-gara COVID jadi negara tidak bisa memberi jaminan kepada tenaga kesehatan lalu kita mau perang pakai apa kalau tidak pakai apa namanya senjata kita masing-masing ini sesuatu yang menarik nah saya kan mencoba kemudian privatisasi bencana nah negara tidak bisa memberi jaminan pada mereka yang terjun di ujung tombak pertempuran melawan COVID-19 subsidi kalau pun ada itu diberikan pada orang-orang pada para-para orang ini itu proposinya masih kalah dengan mohon maaf saja subsidi yang diberikan pada perusahaan vendor kartu prakarya saya menyebutnya kartu prakarya seperti anak saya main prakarya bukan praker jadi prakarya kemudian kuota gratis untuk pendidikan ini kan kemudian diberikan kepada vendor-vendor internet provider selcomsel im3 aksis dan segala macam ini kan mereka diberi uang oleh pemerintah kemudian netflix kasus kemudian netflix eh papa papa kenapa kau bisa dapatkan itu kemudian netflix ini lagi rame netflix ini kemudian film-film itu dibeli lagi-lagi perusahaan dibayari oleh negara dengan anggaran pendidikan kita kemudian rapi tes ini juga panjang lagi rapi tes ini kan kemudian bakulan lagi tapi justru diberi himbawan supaya supaya apa supaya kita menggunakan rapi tes ini lagi-lagi yang disubsidi adalah perusahaan jadi siapa yang mendapatkan bantuan pada situasi pandemi ini perusahaan atau warganya nah ada satu artikel menarik dari Mark Burkle salah satu guru saya di kompas 24 Juni lalu jadi membantu yang sehat itu itulah dia ini menarik tulisan ini merespon kebijakan fiskal atau moneter madro tapi dia menulis kebijakan blablabla lebih banyak membantu pihak yang sehat daripada yang sakit ini kata Mark Burkle dia seorang dosen di hubungan rasional di Universitas Indonesia mungkin Pak Erianto kenal juga nah kita akan melihat siapa sih sebenarnya yang sedang dibantu oleh pemerintah kita sementara pada satu sisi infodemi itu menyerang kepercayaan kita terhadap pemerintah jika pemerintah ini tidak serius untuk menangani pandemi ini dan justru memberikan subsidi-subsidi kepada pihak-pihak yang mohon maaf saja yang sehat kita mohon maaf jadi baru saja ada satu narasi lain saya tidak tidak punya waktu untuk memunculkan disini dari kawan kami Erina Saputri dari Jakarta dia mengamati PKL di Jakarta Selatan jadi dia menyaksikan dengan mata kepala nya sendiri seorang PKL pendagang kaki lima itu menutupi barang dagangannya dengan tubuhnya karena apa? karena ada mesin semprot disinfektan yang berjalan di pinggir jalan menyemprot jalan dia seorang pedagang kaki lima dia harus melindungi barang dagangannya dengan semprotan disinfektan itu sementara kawan-kawan pembeli yang lain orang-orang yang lain dia bisa kabur kemana saja untuk menyelamatkan diri dari semprotan disinfektan semacam itu lalu lagi-lagi sebenarnya ini sedang membantu siapa sih negara kita ini oke terima kasih terima kasih masina atas paparannya tadi sempat itu ya ada sedikit-sedikit narasi etnografi banget emang ya tercermin pada bagaimana tadi pada saat paparan juga muncul situasi yang sering kita alami kalau work from home gitu ya ada anak tiba-tiba datang ternyata tidak hanya situasi wawancara dengan CNN aja ya juga ini tadi terjadi pada saat webinar jadi begitulah yang terjadi terkait dengan pandemi ini tidak hanya infodemi juga tapi juga mempengaruhi situasi rutinitas kita sehari-hari tadi juga dimunculkan bagaimana strategi coping masing-masing individu tadi juga sempat ada komentar dari salah satu peserta terkait bagaimana paranoid itu benar-benar dirasakan terkait lepasnya rekatan-rekatan sosial termasuk bagaimana ini menjadi sebuah privatisasi ketika kita ketika kita berbicara strategi-strategi yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi ini mulai dari tadi pembicara pertama sampai dengan pembicara terakhir kita sudah dapat gambaran mengenai apa itu infodemi dan apa yang terjadi terkait dengan infodemi tidak hanya dari sisi masyarakat tetapi juga pada bagaimana pemerintah sudah berusaha untuk menggunakan otoritasnya ya terkait dengan infodemi ini langsung aja saya buka mungkin untuk forum diskusi ya karena kita punya waktu diskusi dari peserta tadi sudah ada yang masuk mungkin dari Bu Ima silakan bisa langsung Bu Ima untuk menanyakan pertanyaannya masih dengan kita Bu Ima dari Bandung ya apakah Bu Ima ada di sini ya masih ada Bu Ima ya terima kasih ya terima kasih Bu Desi atas waktu yang diberikan waktu dan kesempatan yang diberikan sebetulnya pertanyaan saya sudah saya chat di di room tapi karena saya diberi kesempatan mungkin pertanyaan akan menjadi lebih lebih jelas ya sebetulnya pertanyaan saya itu mohon maaf suara saya terdengar Bu Desi terdengar terima kasih sebetulnya pertanyaan saya itu bermula dari kesimpulan yang disampaikan oleh pembicara pertama Ibu Ita yang mengambil kesimpulan bahwa dalam konteks komunikasi kesehatan itu seharusnya mengikut sertakan semua komponen masyarakat saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ita itu karena sepengetahuan saya sebetulnya struktur dari komunikasi kesehatan di Indonesia itu sudah mapan begitu ya sudah tersusun secara berjenjang mulai level nasional Kementerian Kesehatan sampai dengan level-level yang paling bawah akan sampai pada RT dan RW akan tetapi apa dalam penyeberluasan informasi khususnya dalam konteks pandemi ini level-level terkecil yang ada itu sudah dimanfaatkan secara optimal ingat sebetulnya kalau kita melihat dari level-level terkecil itu sudah tercaput di dalamnya budaya lokal atau bahkan mungkin juga lokal wisdom yang sebetulnya bisa menjadi pijakan untuk komunikasi kesehatan yang disebarluaskan kemudian juga mistrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat memang nampaknya masih sangat tinggi khususnya di level-level masyarakat yang termarginalkan bahkan saya setuju dengan pendapatnya Pak Nino yang menyatakan bahwa sebetulnya pemerintah ini masih kurang siap menghadapi pandemi ini bahkan mungkin untuk mengelabuinya pemerintah menanggapinya dengan guyanan-guyanan atau komedi-komedi yang sebetulnya hanya mengiring pemikiran masyarakat supaya lebih santai menghadapi pandemi yang sedang dihadapi oleh masyarakat bahkan mistrust itu menyebar luas tidak hanya di level masyarakat-masyarakat yang kurang akses terhadap informasi itu bahkan juga di perkotaan malah yang ada yang terjadi di masyarakat Malang ini beberapa hari yang lalu ada ada sidak dari Dias Kesehatan ke kafe-kafe yang ada di Kota Malang termasuk di dekat tempat tinggal saya di daerah Sudimoro tapi ternyata dampaknya hanya anak terutama anak muda hanya takut pada waktu terjadi sidak itu saja sesudahnya kafe-kafe masih tetap ramai karena mereka percaya bahwa kemungkinan untuk tertular COVID itu sangat rendah seperti yang saya tulis di chat di salah satu wilayah yang ada di pulau Madura dan Maluku itu masyarakat malah menolak pergi ke puskesmas meskipun dalam kondisi sakit karena mereka mendengar informasi bahwa orang-orang yang periksa ke puskesmas itu dipaksa untuk tes COVID dan mereka takut seandainya reaktif ataupun positif mereka akan dikarantina ataupun diisolasi begitu jadi pertanyaan saya bagaimana pemerintah memanfaatkan struktur komkes yang sudah ada itu secara optimal terima kasih terima kasih Bu Ima jadi tadi walaupun pertanyaan yang pertama menanggapi dari presentasi teman-teman Mbak Ita tapi juga terkait dengan pembicara yang lainnya monggo silakan saya persilakan siapa yang mau menanggapi dahulu dari para pembicara enggak dikumpulkan dulu Kak mau dikumpulkan dulu aja kumpulkan dulu aja mumpung biar sekalian ya sekalian oke kalau dikumpulkan dulu berikutnya ini ada Mas Amir ada dosen saya sebenarnya kalau saya enggak salah kalau lihat fotonya dari Semarang sudah angkat tangan silakan Mas Amir kalau ada yang pertanyaan Mas Amir masih bersama kita itunya di mute oh sudah oke oke ya Mbak Desi kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya selamat sore untuk Mbak Ita Mas Nino Mas Eri dan Mas Arif ya saya ingin apa ya lebih mendramatisir tentang situasi ini ya yang tadi dimulai dari misalnya Mbak Ita menyampaikan infodemi ini kan infodemi yang otentik tentunya kan sangat penting ya di dalam ruang publik ini karena infodemi ini adalah sebagai sumber lahirnya keputusan-keputusan individual atau bahkan keputusan public policy dari negara itu jangan sampai salah gitu nah dan situasi dramatiknya tadi ditunjukkan oleh Mas Arif ya bahwa ruang publik ini yang sebagai tempat mestinya berrelasi ya citizenship gitu ya berrelasi kewargaan negaraan antara warga negara dengan negara itu kan mestinya diisi oleh informasi-informasi yang karakternya itu O2 gitu oksigen lah gitu ya yang menghidupkan gitu bukan yang justru mematikan yang polutan gitu yang berkarakter CO2 gitu ya news disitu ya eh sorry yang jadi yang yang polutan ini yang hoax ini datanya kenaikannya juga cukup mengerikan ya kalau di bulan Mei yang lalu yang dirilis oleh Kementerian Kominfo kan pada posisi angka 5.730 ya kalau nggak salah itu di Mei 2009 dan sekarang udah naik menjadi 6.000 sekian gitu ya jadi dalam satu bulan itu hoaxnya itu di seputaran ruang publik nasional itu hampir seribu gitu nah itu belum ditambah dengan beberapa daerahnya seperti di wilayah provinsi itu kan juga banyak yang memantau seperti jenis infokom berkembang banyak hoax gitu nah ini saya kira hoax ini menjadi isu sentral karena akan mendistrupsi ruang publik kita jadi kita bisa bayangkan nantinya gitu ini memang terjadi karena banyak potensi gitu infrastrukturnya mendukung ya jadi determinisme teknologi informasi itu yang memperkuat gitu hoax itu nah kalau dulu itu kan ruang publik itu kan dipandu atau diisi informasinya oleh produsennya kan jurnalis gitu oleh media-media konvensional karena itu kita sebagai warga negara memberikan apa namanya mandatnya gitu menitipkan hak atas informasinya itu kepada jurnalis diberikan kemerdekaan PES itu kan dalam kerangka agar ruang publik kita itu selalu diisi oleh informasi-informasi yang berkarakter menghidupkan tadi itu nah itu ini jadi saya kira ada soal silus ya maka dari itu nah sekarang ini kemudian ruang publik ini kan para jurnalis konvensional itu kan tak berdaya lagi karena sekarang bergeser jurnalisme itu diproduksi berita itu diproduksi sekaligus dinikmati oleh warga gitu melalui media ini kan media baru itu jadi ada pergeseran apa namanya otoritas produsen informasinya itu dari jurnalis yang konvensional kepada apa itu ya istilahnya apa ini ya mungkin citizenship jurnalisme atau profesional apa itu ya masa ini saya kira tahu nanti silahnya disitu apa termasuk produsen hoax disitu oke jadi menurut saya memang perlu ada kontranya itu bagaimana meredam hoax gitu ya tetapi mungkin perlu ada kajian ya bukan hanya sekedar yang disampaikan mas Airi soal model-model gitu ya bagaimana hoax itu bekerja dan tertransmisi gitu mengenai publik gitu tetapi apa itu studi-studi budaya yang berbicara tentang bagaimana sebenarnya nalar pikir gitu ya pola pikir dari para produsen hoax dan sekaligus konsumen hoax gitu sebenarnya apa itu nalar pikir mereka itu apa bedanya dengan jurnalis yang umum apa bedanya dengan yang lain gitu ya nalar pikir ini memang secara teoretik sih bisa dijawab dengan misalnya pakai pendekatan strukturalisme gitu ya Levi Strauss gitu ya atau mungkin pakai Sigmund Freud ya tentang psikologi ya saya kira itu berada pada apa namanya oposisi binar antara cara berpikirnya jurnalis dengan cara berpikirnya produsen hoax itu itu bedanya bisa kelihatan saya kira bisa diteliti dari situ gitu misalnya kalau jurnalis saya kira nggak ada itu pikiran-pikiran yang sifatnya pleasure principle gitu ya mengejar kesenangan dengan cara menyesatkan orang gitu mengambil keputusan yang salah pasti dia pikirannya adalah rational principle iya mas Hamir terputus principle atau rational model pasti lawanya itu saya kira oke nah saya kira mungkin ini perlu ditelusuri saya juga coba juga coba membuat riset kecil terkait dengan ini agar para ahli komunikasi terutama itu bisa membuat kontranya itu bagaimana agar hoax ini diserbu sampai ke jantung pikirannya itu agar ruang publik kita segera makin bersih dengan informasi-informasi yang memang jadinya berkarakter hoax dua itu saya kira terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi pertanyaan mas Hamir dari Departemen Antropologi FIB Undir berikutnya disini saya ada Mbak Azizun dari Ilmu Komunikasi UB silahkan saya cari di sini Mbak Azizun masih bersama kita makasih Ibu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kesempatannya Bu Desi selamat sore Bu Dia Pitaloka Mas Aris Pak Arianto dan Pak Pak Anton Novenanto saya menyebut lengkap nama beliau saya tidak tahu apakah ini seperti kegelisahan dari saya yang berada di grassroot mungkin seperti itu jadi trust atau kecurigaan trust ataupun kecurigaan masyarakat kita saat ini itu kan lebih kurang mungkin dipengaruhi oleh komunikator gitu kan adanya kredibilitas komunikator yang kemudian disini menjadi sangat dipertaruhkan Bu Dia Pitaloka tadi sudah menggambarkan dengan sangat ini menurut saya dengan sangat gamblang gitu kan entah itu dengan kalung entah itu kemudian dengan apa jamu betul Bu Dia Pitaloka bahkan saya pun menimbun apa temulawak di depan apa di depan rumah itu ada kunir dan tanaman kunir dan beberapa empon-empon yang lainnya gitu itu juga karena lebih kurang juga karena ada pengaruh dari komunikator gitu kan informasi yang diberikan komunikator entah itu siapa siapapun lah yang menjadi komunikator pada saat itu gitu nah belum lagi kemudian adanya ketakutan yang muncul di masyarakat itu juga disumbang oleh konten media entah itu konten media konvensional entah kemudian itu adalah media atau media sosial meskipun media sosial itu juga kita yang akan apa namanya kita yang akan memilih gitu konten media sosial mana yang kemudian akan kita apa namanya kita konsumsi tapi tetap saja konten media itu kok sama satu suara bahasanya seperti itu nah ini yang kemudian menjadi kegelisahan saya sebenarnya jangan-jangan yang saat ini dihadapi oleh negara kita bukan hanya pandemi covid gitu tapi juga yang dihadapi oleh negara kita adalah hilangnya trust kemudian munculnya kecurigaan tadi dijelaskan oleh Pak Anton Novenanto juga tentang apa narasi yang di depan yang paling depan itu adalah narasi kenapa kemudian tidak membawa anaknya di luar gitu dan lain sebagainya gitu itu kan artinya kan ada kecurigaan sudah muncul kecurigaan masyarakat kita terhadap orang lain gitu jangan-jangan jangan-jangan nanti dia membawa virus untuk anakku jangan-jangan kemudian nanti aku yang akan menularkan virus pada orang lain dan lain sebagainya gitu nah tidak hanya itu terus kemudian ada pengabean masyarakat alah kalau sudah waktunya mah ya waktunya kayak gitu karena tadi konten media yang kemudian meskipun yang dimulukan adalah ketakutan bahkan yang sekarang bisa menyebar melalui melalui udara karena virus itu ada partikel yang paling kecil yang bertahan 8 jam di udara apa namanya kalau ada yang bersin atau batuk kemudian bawa virus itu bisa sangat mudah tertular artinya itu ketakutan ketakutan yang kemudian menimbulkan kecurigaan juga di masyarakat kita nah yang ingin saya tanyakan efek yang seperti apa kedepannya yang akan dihadapi oleh masyarakat kita apakah kemudian culture kita akan berubah gitu ataukah kemudian struktur sosial masyarakat kita yang kemudian juga akan berubah kalau berubah kita akan berubah yang seperti apa bagaimana gitu meskipun meskipun kita tidak bisa ini ya maksudnya kita tidak bisa meneropong jauh mungkin ke depan entah tiga bulan enam bulan ke depan satu tahun ke depan tapi saya merasa bahwa jangan-jangan sebentar lagi struktur sosial kita akan berubah gitu kemudian culture kita juga akan berubah tapi berubahnya yang seperti apa yang bagaimana gitu karena secara tidak langsung sepertinya masyarakat kita itu sudah terbagi menjadi dua gitu kalau mas Aris sama Pak Erianto tadi menyebutkan adanya apa yang dua kampret dan saya lupa cebong cebong dan kampret itu tapi jangan-jangan di masyarakat kita ini sebenarnya secara tidak langsung sudah terbagi jadi dua yang abai dan yang kemudian mempunyai rasa kepedulian yang tinggi karena secara tidak langsung sudah terlihat di situ itu bagaimana sebenarnya struktur kita akan seperti apa struktur sosial kita akan seperti apa culture kita akan seperti apa karena sejujurnya saya tidak siap saya apa ya maksudnya ada kekhawatiran bahkan setiap kali saya datang ke rumah sakit gitu sudah ada pasien loh yang menggunakan kalung itu apa namanya kalung yang berwarna biru itu gitu itu yang kemudian saya pikir ngaruh banget po seperti itu itu saja sih Bu Desi terima kasih terima kasih Mbak Azizun sebelum sesi pertama saya tutup satu pertanyaan lagi tadi dari Bu Tanti ya dari Medialing Bogor tadi sudah mengetikkan pertanyaan tapi kalau bisa masuk untuk menyampaikan sendiri mungkin akan lebih jelas dan logo gitu mungkin ya silakan Bu Tanti masih bersama kita saya lihat ya silakan atau oke tadi pertanyaannya sambil saya bacakan dari Bu Tanti tadi dari Medialing Bogor menyampaikan kalau Yuval Noah Harari dalam satu wancara menyampaikan informasi berkualitas tidak mungkin gratis jika tidak mau terjebak pada sensasional story apakah terkait informasi pandemik ini baiknya informasi berkualitas untuk publik diserahkan kepada pemerintah atau adakah kebijakan publik yang perlu dibuat terkait hal ini nah itu tadi pertanyaan dari Bu Tanti untuk sesi pertama mungkin bisa dijawab dulu saya untuk pembicara kita saya persilahkan sebelum nanti saya buka sesi selanjutnya karena sudah ada pertanyaan baru lagi yang masuk silakan tadi jadi pertanyaan pertama sebelumnya mengenai bagaimana pemerintah memastikan infrastruktur kesehatan bekerja secara optimal dari Bu Ima di Bandung lalu dari Mas Amir terkait bagaimana produsen dan konsumen hoax itu bekerja jadi mungkin sembilannya seperti itu dan dari Mbak Azizun mengenai kegelisahan terkait situasi infodemi dan pandemi ini apakah akan merubah culture dan struktur masyarakat kita mongga saya persilahkan kepada Bapak Ibu pembicara boleh saya menanggapi dulu pertama Mbak semoga bisa cepat silakan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ima bicara soal seberapa optimal komunikasi kesehatan yang dilakukan saat ini sebenarnya kita punya struktur sudah lengkap setuju sekarang ada dana desa yang sudah masuk ke semua desa dan itu sekarang pun jadi media baru yang bisa dimanfaatkan alat baru oleh perangkat desa untuk mendorong kampanye terkait dengan COVID-19 bahkan sampai semester pertama bulan ini instruksinya jelas digunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang related langsung dengan penanganan COVID-19 kalau bicara soal komunikasi kesehatannya sudah dilakukan tapi kita harus sepakat bahwa tidak ada negara satupun yang siap iya termasuk Indonesia iya termasuk pemimpin-pemimpin kita iya termasuk ada beberapa blunder iya tapi kita yakin kita belajar bersama di sini artinya bahwa dalam proses beberapa bulan ini semoga kita bisa memperbaikinya dengan lebih bagus lagi jadi itu untuk Mas Amiruddin tadi soal ruang publik ya memang sekarang jamannya internet semuanya sudah rata punya akses yang sama bahkan di dua tahun eh sorry dari tahun kemarin kita sudah menggelar berapa internet kecepatan tinggi sampai ke level kabupaten seluruh Indonesia sudah tersambung kita sudah merdeka sinyal tahun ini akan dilanjutkan ke kecamatan kemudian selesaikan ke kabupaten ke desa-desa seperti itu untuk sisa di daerah 3T yang terluar terdepan dan terpinggirkan oke bicara itu tadi soal citizen journalism bicara soal hoaxnya juga tadi kita sudah lakukan yang paling ideal menurut kita adalah ya kita harus meningkatkan kemampuan warga kita untuk bisa menganalisa kemudian bisa memilih kemudian memproduksi juga konten yang positif karena ya kita dengan model yang terbuka dan cukup demokratis dibandingkan dengan misalnya di Tiongkok gitu ya atau di Vietnam gitu kan mereka pemerintah yang mengatur arus informasi disini enggak kita terbuka bebas maka risikonya ya seperti anak kita keluar bebas jalan-jalan main-main ke sungai banyak kuman maka ya bukan berarti terus kita harus dilarang ya sudah lah dengan begitu kita berharap ada imun tersendiri ya pemerintah tugasnya membantu meningkatkan kapasitas mereka dengan program peningkatan literasi digital biar tingkat imunnya tinggi punya kemampuan untuk bisa memilih yang pertama yang kedua dari sisi konten kita pemblokiran tidak akan menyelesaikan semua masalah makanya ada sisi lain kita dorong juga produksi konten positif biar masyarakat punya alternatif konten yang bisa dilihat jadi kalau dengan segala macam tadi filter bubble segala macam algoritma internet yang kurang begitu berpihak terhadap kondisi sekarang ini maka kalau misalnya alternatif konten positifnya juga tidak mendukung makanya kita akan berputar-berputar terus di konten-konten yang seperti itu tidak ada alternatif namanya kita dorong itu untuk bisa diangkat atau ditambah lagi jumlah konten positifnya ya kita merangkul influencer ya kemudian teman-teman desa juga dengan citizen journalismnya semuanya kita dorong semuanya seperti itu kemudian dari Mbak Azizun soal kredibilitas soal kecurigaan sama setuju oke pertanyaannya saya gak bisa jawab nih soal apakah kreator akan berubah tapi ya yang terakhir mungkin Bu Tanti apakah informasi berkualitas baiknya disediakan kepada pemerintah saya pribadi tidak setuju karena siapa yang akan menjamin bahwa pemerintah akan mengeluarkan apa atau apa akan tidak mendorong arah ini ke menjadi sistem yang lebih otoriter dari sekarang misalnya gitu kan tentu kita semua tidak pengen jadi fungsi penyeimbang fungsi teman-teman yang di luar pemerintahan akademisi saya pikir sangat penting ya jadi ya oke lah ini tugas kita bersama untuk bisa menggunakan ruang internet itu dengan lebih bagus lagi dan belajar bahwa memang kita masih punya banyak pekerjaan rumah tadi mas sorry mas siapa namanya terakhir mas ano ya siapa yang menjelaskan tadi soal oh enggak dari pembicaraan terakhir mas siapa namanya oh mas Anton tadi juga sedikit mengkumpulkan soal algoritma Instagram dan Facebook yang memblokir ya ya ini juga yang saya temukan di lapangan kayaknya mas Anton perlu ngirimkan surat resmi ke kita model seperti apa yang kemudian dianggap kontennya tidak sesuai dengan standar komunitas Facebook dan Instagram karena saya pribadi kemarin juga saya diminta tolong teman untuk menjadi admin di sebuah forum gitu yang anggotanya 500 ribu lebih ternyata banyak sekali algoritma Facebook yang saya pikir terlalu dangkal gitu menggunakan kata kunci kemudian menggunakan algoritma gambar yang ya istilahnya apa ya asal asal pukul rata seperti itu jadi bahkan pernah dan sering juga ada semacam konfirmasi mengenai infodemi atau hoax ini pun dianggap sebagai hoax itu sendiri padahal ini bentuknya klarifikasi jadi kita mungkin kalau ini saya dapat datanya cukup banyak saya bisa bantu menginformasikan dengan teman-teman yang berhubungan langsung dengan di Facebook dan Instagram untuk bisa mengingatkan mereka memperbaiki karena ini sudah saya pikir sudah berlebihan gitu apa yang mereka lakukan ini kontraproduktif dengan kondisi sekarang apabila diteruskan dan tidak diberikan koreksi saya pikir seperti itu untuk sementara terima kasih mas Aris silahkan mas Aris kalau boleh baik pertanyaannya semuanya menarik tapi mungkin saya tidak akan merespon satu persatu mungkin perspektif saya sedikit berbeda dari mungkin teman-teman tadi Pak Erianto juga memberikan apa namanya satu pandangan yang menarik juga tentang bagaimana box itu tersebar atau berita-berita yang punya potensi apa namanya misleading atau misinformasi atau disinformasi itu tersebar menurut saya itu menarik dan mungkin perlu kita eksplor nah ketika saya mempersiapkan presentasi saya tadi malam saya membaca satu paper yang sangat menarik bahwa hasil penelitian di Jerman dan beberapa negara Eropa itu ternyata lebih banyak orang jadi ini Twitter lebih banyak orang yang meretweet informasi yang berkualitas dan bisa dipastikan kebenarannya tentang informasi-informasi yang mungkin dianggap hoax ya nah itu menarik kenapa bisa terjadi mungkin kaitannya tadi dengan penjelasan Pak Erianto juga gitu loh tentang bagaimana network itu terbentuk di dalam sebuah kelompok sehingga satu orang kemudian bisa melalui media sosial terutama sekarang yang katanya paling banyak dan harus diawasi itu WhatsApp karena misalnya tidak ada sistem untuk menyaring berita-berita yang dianggap hoax jadi dalam forum keluarga WhatsApp aja kita bisa langsung kirim informasi nah yang menurut saya yang mungkin tadi saya apa namanya saya awarkan sebagai sebuah diskusi itu adalah untuk menjawab pertanyaannya Mbak Ilva Bu Ima kemudian Mbak Izur eh Pak Izur Mbak Izur Mbak Izur dan yang terakhir tadi juga tentang bagaimana komunikasi bagaimana informasi itu dibangun sampai di level bawah itu adalah infrastructure of listening infrastructure of listening itu berarti sebetulnya kan info dan ini kan berarti kata Mas Ino tadi luapan informasi bukan bukannya informasi yang tertahan tapi luapan luapan informasi terjadi karena orang memiliki akses ke media yang 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 luar biasa besar dan kemudian mereka bisa melakukan peran sebagai penyedia informasi nah masalahnya adalah informasi ini kemudian dibuat dalam kondisi yang tidak simetris kan itu asimetrical information productionnya itu asimetrical kenapa karena yang memproduksi adalah kelompok-kelompok tertentu nah infrastruktur of listening itu akan melibatkan masyarakat dari berbagai latisan mulai dari yang atas sampai yang bawah caranya bagaimana sebetulnya ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia yang itu muncul bersamaan ketika COVID ini datang mereka tidak punya data tentang satu structural barrier barrier atau halangan struktural jadi halangan struktural yang itu akan mempengaruhi proses seseorang menegosiasikan apa yang ingin mereka lakukan informasi mana yang mau dipilih bagaimana mereka melihat COVID-19 apakah resiko yang mungkin akan terjadi dan seterusnya jadi barrier struktural barrier sosial itu itu tidak muncul sejak awal jadi kita tidak pernah tahu mungkin bapak-bapak yang di jalan atau tadi temannya mas Nino atau ibu saya misalnya kenapa tiap pagi gosokan minyak kayu putih kenapa temannya mas Nino pakai gelang kayu dan kenapa mereka dengan nyamannya menggunakan itu nah itu adalah cara mereka menegosiasikan makna sehatnya itu itu yang tidak kita punya data itu sejak awal dan itu bukan hanya Indonesia sebetulnya tapi semua negara di dunia tidak punya mereka tidak nanti di tingkat di tingkat marginal di apa at the margin jadi masyarakat yang di teri-teri begitu yang kelompok miskin dan yang termajinalkan itu mereka itu bagaimana menegosiasikan COVID-19 itu kita tidak tahu jadi ketika muncul informasi tadi mas Aris bilang kalau informasi dipergaman pemerintah kita tidak akan pernah tahu nanti akibatnya akan jadi seperti Singapore model jadi Singapore model itu otoritarian yang itu diterapkan untuk membuat semua orang melakukan apa yang disarankan jadi top-down solution dari pemerintah dan itu yang tidak dimaui tapi untuk bisa membangun dari bawah maka ini harus didengar suaranya lewat apa lewat channel-channel komunikasinya apa kalau kita ambil contoh Twitter Twitternya Presiden Jokowi kan juga satu arah tidak ada yang membalas sehingga mungkin yang paling banyak tahu justru peneliti ya Mas Nino Mas Aris atau teman-teman semua yang paling tahu apa yang terjadi di situ tapi mungkin pemilik akun sendiri tidak yang saya amati juga kemarin misalnya influencer saya lihat itu akunnya Rafi Nagita kalau tidak salah itu mereka sudah pakai kalung kalung El Caltus dan follower mereka itu sudah lebih dari 10 juta Anda bisa bayangkan artinya influencer-nya kan harus diedukasi dulu artinya pesannya itu jadi asimetris karena kita bersandar pada kelompok yang itu sudah sangat punya prioritas sebetulnya dan sebetulnya mereka tidak akan terdampak secara secara sosial ekonomi dengan ini secara masif tapi yang di bawah itu mereka tidak akan berpergangan pada kalung Eucalitus kalau pasrah saja sudah cukup negosiasinya cukup lewat 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 afek lewat cara mereka menyikapi dalam hati dan tidak perlu dengan kalung jadi infrastrukturnya yang menurut saya itu tidak ada dan itu terjadi di mana-mana mungkin itu terima kasih Mbak Ita memicara selanjutnya silakan untuk menanggapi dari Mas Nino atau Pak Eri mungkin ya mungkin dari saya dulu ya sebelum ke Mas Anton ya silakan Pak Eri ya tadi saya kira menarik yang disampaikan oleh Mas Anton ya bahwa saya setuju bahwa dalam konteks ini sebelum nanti masuk ke apa namanya pertanyaan dari beberapa penanyaan tadi bahwa dalam konteks infodemi itu yang terjadi sebetulnya bukan publik itu bukan kekurangan informasi tapi justru yang terjadi itu adalah kelebihan informasi informasi yang datang itu begitu banyaknya sampai kemudian publik menjadi kebingungan nah tadi ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Ima dan juga Mbak Tanti tadi ya terkait dengan informasi yang berkualitas biasanya kalau kita mengacu kepada infodemik itu ada istilah yang disebut dengan clearinghouse jadi ada satu tempat atau ada satu media yang itu digunakan orang untuk mengecek jadi maksudnya gini orang bisa jadi mendapat informasi yang berlimpah orang bisa jadi mendapat informasi yang banyak tetapi harus ada saluran dimana orang kemudian bisa mengecek kalau saya dapat informasi seperti ini itu sebetulnya informasi yang benar seperti apa nah ini yang di beberapa negara itu sering disebut dengan clearinghouse nah yang mungkin perlu dikembangkan di dalam konteks kita ya itu adalah memperbanyak clearinghouse ini nah pertanyaannya itu adalah siapa atau apa yang bisa menjadi clearinghouse yang pertama itu adalah tadi Mas Anton sudah memberi ilustrasi kalau di banyak negara misalnya di Eropa clearinghouse itu biasanya dijalankan oleh media-media publik televisi publik atau radio-radio kepunyaan publik kenapa? karena mereka itu relatif media yang dalam tanda kutip tidak punya kepentingan kepentingan ekonomi kepentingan bisnis dan seterusnya hanya problemnya kan di Indonesia ini belum apa ya televisi atau media publik di Indonesia itu belum belum mampan gitu ya jadi dalam jangka pendek clearinghouse yang dilakukan oleh media-media publik mungkin di Indonesia belum bisa dijalankan nah yang kedua itu juga clearinghouse juga bisa dilakukan oleh media-media mungkin apa namanya mengacu tadi yang dikatakan oleh Mas Amiruddin tadi ya yang dilakukan oleh media-media konvensional media-media media-media umum hanya ini juga menjadi problem juga ya tadi Mas Amiruddin sudah menyampaikan ya kondisi kondisi ya bagaimana media-media konvensional kita itu bahkan sekarang itu jangankan memberitakan memberitakan COVID ya tapi banyak media-media itu sekarang juga bahkan menjadi dalam takutnya menjadi korban ya banyak media-media sekarang itu yang kondisinya itu bahkan banyak yang di PHK dan seterusnya ya nah ini juga menjadi apa namanya menjadi halangan di beberapa negara misalnya di Eropa misalnya itu ada ide dan saya pribadi tapi tentu saja ini perlu didiskusikannya saya pribadi setuju dengan ide ini yaitu karena pentingnya kliring hos ini yang dilakukan oleh media di beberapa negara di Eropa misalnya menyetujui pemberian subsidi ya kepada beberapa media agar apa agar media-media media-media konvensional itu bisa tetap menjalankan fungsi dia di dalam memberitakan informasi yang benar ya kepada kepada publik nah beberapa upaya ini yang mungkin bisa di apa namanya bisa dilakukan ya tetapi di dalam jangka pendek mungkin menyambung tadi pernyataan dari Mas Haris itu adalah sebetulnya pemerintah pun terutama gugus tugas misalnya itu juga dalam jangka pendek bisa menjalankan fungsi sebagai clearing host yang sayangnya hingga saat ini itu belum dijalankan dengan baik ya jadi kita bisa bandingkan misalnya dengan di negara lain ya mungkin hanya satu-satunya mungkin di Indonesia itu apa namanya ada konvensif setiap hari ya di banyak negara itu bahkan gak ada itu konvensif setiap hari tapi kalau kita saya beberapa kali mendengarkan ya mencoba untuk tahan beberapa jam mendengarkan apa sih yang diomongkan di dalam di dalam konvensif yang dibuat oleh BNPB ya sama sekali gak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari publik jadi misalnya ada pertanyaan ya kenapa misalnya di dalam satu hari tiba-tiba jumlah pasien jumlah penderita itu naik dua ribu itu sama sekali gak ada saya mencoba untuk mendengarkan konvensif setiap itu selama dua jam dan tidak ada jawabannya itu ya padahal hal semacam itu kan yang dibutuhkan oleh publik ya jadi konvensif setiap yang dibuat oleh BNPB itu jangan hanya sekedar apa ya kayak melaporkan ya jumlah korban sekian naik sekian ya tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak terjawab ya di publik ya seperti yang contoh-contoh tadi ya misalnya kenapa di masa kuasa atau di masa lebaran misalnya jumlah penderitanya sedikit tapi kenapa di bulan sekarang justru malah naik misalnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu belum terjawab dan harusnya saya kira di dalam jangka pendek mungkin seperti humas dari BNPB dan seterusnya itu bisa menjalankan fungsi sebagai greenhouse nah kalau kita melihat atau kalau kita mengacu ya best practice atau practice terbaik yang dilakukan oleh humas-humas pemerintah ya di beberapa negara itu biasanya dilakukan itu dua ya jadi yang pertama itu adalah melaporkan atau menunjukkan situasi atau ketakutan dan di sisi yang lain itu adalah menunjukkan efikasi jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya jadi di satu sisi publik itu juga harus diberi pengertian bahwa kondisi kita sekarang itu memang kondisinya sedang krisis dan berbahaya jadi apa namanya nggak hanya sekedar angka-angka tapi juga ditunjukkan situasi bahayanya dan di sisi yang lain itu juga dimunculkan apa yang saya disebut dengan efikasi jadi menumbuhkan kesadaran publik bahwa publik itu bisa menghadapi situasi krisis ini secara bersama-sama nah kalau saya perhatikan yang dilakukan oleh HUMAS Pemerintah atau oleh BNPB misalnya fungsi yang pertama itu belum dijalankan dengan baik jadi yang lebih banyak disampaikan kalau saya melihat materi kompetensinya itu lebih banyak keefikasi belum ke menumbuhkan kesadaran atau ketakutan kepada publik jadi publik itu harus diberi kesadaran bahwa penyakit ini memang penyakit yang berbahaya jadi jangan malah sebaliknya jangan publik itu kayak diiming-imingi bahwa kondisi kita ini sudah sudah baik sudah stabil akan sembuh dengan sendirinya dan seterusnya jadi harus diciptakan kesadaran itu karena dengan cara itu akan tercipta kondisi yang ideal di satu sisi publik percaya bahwa krisis ini bisa dilalui tapi juga publik harus diyakinkan bahwa penyakit ini memang penyakit yang berbahaya itu saya kira mungkin ini Mbak Mbak Desi tambahan dari tambahan dari saya terima kasih Pak Eri Mas Lino silahkan terima kasih atas beberapa komentar dan pertanyaannya menarik sekali untuk Mas Ares nanti kita berhubungan secara terpisah terkait dengan blogger itu ya oke terima kasih atas apa namanya bantuan ya kalau saya ingin menanggapi pertama terkait pertanyaan pertanyaan Mas Ameruddin terkait bukan pertanyaannya yang ingin saya address tapi komentarnya yang saya ingin address bahwa Mas Ameruddin berada dalam sebuah utopia bahwa jurnalisme itu adalah sesuatu yang ideal saya seorang yang realis saya melakukan riset tentang Lumpur Labindo dan saya justru melihat bahwa justru jurnalistik digunakan untuk melakukan normalisasi bencana jadi justru grup Bakri dan beberapa grup-grup yang lain media yang lain dan itu justru melakukan normalisasi terhadap bahwa ini adalah bencana bencana alam bukan bencana industri ini kan sesuatu yang hey Anda bilang jurnalisme itu adalah sesuatu yang ideal tapi enggak saya ingin mengajak kita untuk berangkat pada sesuatu yang lebih realistis bahwa jurnalistik itu adalah sebuah ruang pertemuan jadi dia bukan apa namanya sebuah ruang hampa yang dia kosong dan itu ideal dan segala-galanya itu utopia saya ingin melihat itu artinya kalau mungkin kawan-kawan dari teman-teman komunikasi beberapa tahun lalu itu ada satu film menarik apa namanya yang dibikin oleh salah satu teman saya Ucu Agustin judulnya Dibalik Frekuensi itu kan kita menunjukkan betul bagaimana misalnya Metro TV dengan TV One itu ya mereka punya punya apa namanya penguasanya sendiri-sendiri jadi negara enggak bisa apa-apa di sana tapi kemudian negara juga bukan enggak bisa apa-apa mungkin lebih tepatnya negara justru enggak mau apa-apa terhadap terhadap-terhadap situasi semacam itu jadi tadi saya agak-agak setuju dengan Mas Aris ketika melihat ini anak kecil lari sendiri ya enggak dong negara harus membuatkan infrastruktur bahwa di pinggir sungai itu harus ada jembatan atau ada apa namanya sempadan sungai supaya anak itu tidak nyemplung di sungai itu artinya tugas dari negara adalah menyediakan infrastruktur semacam itu kemudian menjamin bahwa lingkungan yang dialami itu adalah sesuatu yang aman nah kembali ke komentar terhadap Mas Amirudin tadi ketika kita berpikir bahwa jurnalisme itu adalah sesuatu yang harus netral saya kok nanti dulu deh jurnalisme itu adalah sesuatu yang ini pertarungan betul dan kita harus menyadari bahwa siapa yang pertarung di sana dan termasuk internet saya tidak bukan termasuk orang yang apa percaya bahwa internet itu sesuatu yang gratis dan segala macam ini nyambung pertanyaannya Mbak Tanti tadi informasi itu publik saya mengatakan informasi itu publik termasuk seperti saya mengatakan bahwa pendidikan itu publik kesehatan itu publik saya tidak mengatakan bahwa informasi itu gratis sama saya tidak ingin mengatakan bahwa pendidikan itu gratis atau kesehatan itu gratis semua itu harus yang berkualitas itu harus ada harganya persoalannya adalah siapa yang mensubsidi biaya itu apakah negara apakah warga atau private sector ini yang menjadi kunci bahwa informasi berkualitas itu publik itu hak publik tetapi siapa yang menjamin bahwa apa namanya informasi ini itu bisa diterima oleh publik itu siapa siapa yang akan mensubsidi para jurnalis yang harus apa namanya turun tangan menghadapi informasi publik semacam ini saya tidak melihat ini perdebatan lama di apa kawan-kawan Aji tahun 90-an 2000-an tentang apa namanya bahkan jurnalis jurnalis yang di ujung tombak mencari informasi itu tidak dapat jaminan kesejahteraan gaji ini sesuatu yang absurd buat saya dalam hal ini kemudian kalau kita melihat jurnalis sebagai buruh buruh negara gak ada di sana untuk menjamin bahwa buruh ini mendapatkan minimal UMR UMK gak ada ini benar-benar pasar artinya tidak ada jadi siapa yang kemudian saya tidak saya tidak sepakat dengan informasi gratis saya juga tidak sepakat dengan gak ada hal yang gratis yang ada adalah siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan itu siapa yang bertanggung jawab untuk mensubsidi itu ketika saya seorang orang tua saya bertanggung jawab untuk mensubsidi anak saya untuk sekolah saya tidak apa namanya bukan anak saya yang harus bayarin anak saya sebagai orang tua harus bayarin dia artinya disini yang perlu kita pikirin bahwa ada subsidi yang harus diberikan entah itu oleh negara dalam hal ini negara karena ini institusi yang paling gede artinya jangan sampai duit itu digunakan untuk membayari korporasi-korporasi yang mencari keuntungan ini seperti kartu prakarya itu tadi ini sama kayak anak tega yang dikasih prakarya nah kemudian terkait dengan yang terakhir oke sebelumnya terakhir merespon mas Arianto tadi Pak Arianto terkait lembaga penyaraan publik nah di Indonesia ini saya tidak paham kenapa kenapa kok lembaga penyaraan publik ini tidak bisa berkembang mungkin lagi-lagi saya tadi sampaikan tentang ini adalah warisan budaya politik order baru yang melihat bahwa TVRI itu adalah propaganda pemerintah tapi mas Ari juga sempat ngomong bahwa ketika ditanya oh pemerintah nggak bisa nanti masuk otoritarian lagi enggak artinya ini logikanya keliru dalam artian bahwa lembaga penyaraan publik itu harus otonom dari pemerintah tapi bahwa dia kemudian dibiayai oleh publik atau anggaran pemerintah itu iya tapi dia harus otonom bahkan dia harus mengkritik pemerintah nah disini saya melihat TVRI dialog-dialog RRI sudah mulai membaik sih saya jarang nonton TV jadi saya tidak bisa menilai TVRI tetapi di Indonesia karena kita sudah dicekoi bahwa kalau kamu ingin sesuatu yang berkualitas kamu harus bayar bayar TV TV couple internet juga bayar dan segala macam jadi ini pertanyaan serius mengapa lembaga penyaraan publik dan saya nggak tahu kalau internet apakah juga ada kanal-kanal publik di internet itu juga bisa bisa dimanfaatkan untuk ini kemudian yang terakhir Mbak Azizun terkait dengan perubahan budaya perubahan perilaku saya seorang yang apa by training antropologi saya dididik antropologi dari perspektif saya ini sesuatu yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah homogenisasi budaya arti homogenisasi budaya itu apa kita sudah kenal bahwa kemudian kita kenal fried chicken di Indonesia fried chicken atau apa sih makanan itu kan sudah di homogenisasi kita rasa itu sudah lidah itu kita sudah di apa di homogenisasi di standarisasi nah saya melihat kemudian dalam waktu dekat ini atau sekarang sudah terjadi ini ada homogenisasi budaya kalau kamu gak pakai masker kamu dapat stigma ya ini tadi Mbak saya bukan orang yang tidak setuju dengan menggunakan masker tapi ada homogenisasi di sana bahwa perilaku-perilaku manusia di seluruh dunia itu kemudian mengacu pada standar-standar atau protokol-protokol yang ditutupkan oleh organisasi-organisasi tertentu nah ini kemudian terlepas bahwa saya bukan pendukung Trump dan juga bukan pendukung Kim Bin ya artinya kenapa Trump itu kemudian menarik dukungan kepada WHO itu kan lebih karena pride saya gak mau niru Cina dong WHO kan dikendalikan oleh Cina Tiongkok artinya ini soal homogenisasi nah persoalannya adalah gak bisa kita kemudian apa ya tadi ada sempat muncul local wisdom dan segala macam ya itu oke lah tapi saya melihat bahwa kita semakin terhomogenisasi dan ini menurut saya lagi-lagi perilaku kita semakin sama heterogenitas itu menjadi semakin sulit untuk kita temukan nah ini menjadi catatan buat saya sebenarnya sebagai seorang yang menilai studi budaya apa apa iya kalau makanya kami dengan beberapa kawan di beberapa kota itu kami justru mendekati pendekatan etografi jadi ketika kawan-kawan melakukan apa daring kami justru dengan etografi jadi model-model penyesuaian penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh orang-orang di level empirik di level lapangan yang ini ini menarik untuk kita eksplorasi sebagai seorang peneliti sosial jadi itu sih yang ingin saya sampaikan terkait dengan perubahan struktural ya kita lihat apakah pemerintah bisa mengatasi ini dengan memberikan jaminan minimal kepada tenaga kesehatan kita jangan dibohongin dengan rapi tes yang ngomong kosong itu ini kan sesuatu yang menurut saya menjebak juga ini sesuatu artinya ketika pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini kepercayaan struktur sosial saya sudah mengatakan ini beberapa waktu lalu ketika dalam sebuah forum ini arahnya rebel kalau misalnya pemerintah tidak bisa mengatasi arahnya rebel mungkin itu terima kasih mas Dino karena ternyata kurang 5 menit lagi dan masih ada satu pertanyaan mungkin karena ini dari jauh juga dari cendrawasi Jayapura mungkin bisa ditanggapi secara singkat dari mbak Maria terkait pada konsep ketidakpatuan masyarakat karena tidak menggunakan masker itu muncul dan bagaimana menurut pemateri apakah konsep ketidakpatuan itu bisa terus digunakan atau bagaimana kaitan konsep ketidakpatuan dengan informasi COVID-19 yang bisa dipercaya mungkin bisa langsung ditanggapi mengingat keterbatasan waktu kalau masker tadi sudah ya jadi aku enggak jadi ini fokusnya lebih pada itu konsep ketidakpatuan dengan informasi yang bisa dipercaya mbak Ita sepertinya tadi tadi mas Dino sudah jawab sebetulnya ya apa namanya tadi mas Dino kalau enggak salah mengungkapkan tentang homogenisasi ya kalau dalam komunikasi kesehatan dalam komunikasi kritis itu yang namanya konsep compliance satu kepatuhan itu kan memang sangat barat jadi ini kan konsep yang dikembangkan oleh Talcott Parsons jadi kalau kamu sakit terus kamu enggak mau mengikuti kata dokter berarti kamu tidak lagi punya hak untuk mengklaim sakitmu itu jadi kita harus ada upaya untuk menyembuhkan diri nah ini sama masalahnya yang hilang dari awal itu kan adalah konteks kan kalau kita bicara tentang budaya ini kan adalah proses membuat makna apa yang melatar belakangi itu semua terjadi itu yang yang menurut saya perlu ditemukan kalau misalnya seorang penjual apa ya gas yang saya temui yang gas dorong itu di salah satu bundaran di dekat bundaran HI itu beliau tidak menggunakan masker tetapi bukan karena beliau tidak mau tetapi karena memang tidak ada akses saja jadi beliau tidak tidak mempunyai masker kenapa karena jualannya tidak laku jadi untuk bisa teriak-teriak itu beliau membutuhkan apa namanya suara yang jelas dan sudah sangat tua artinya konteks itu yang melatar belakangi bagaimana seseorang akhirnya mengolah semua informasi dan muncul dengan statement bahwa saya tidak bisa menggunakan masker karena saya memilih meminum jamu saja daripada mungkin rapid test karena dan seterusnya dan seterusnya nah seringkali kan narasi-narasi alternatif seperti ini kan memang tidak bisa muncul bisa muncul tapi tidak dimunculkan kenapa karena akan mengganggu harmoni tadi yang sudah ditentukan oleh organisasi tertentu dan itu harus itu top down dari atas ke bawah dan tanpa itu berarti Anda melanggar protokol tanpa tanpa kemudian memikirkan konteks kalau menurut saya sih itu jadi untuk menjawab Mbak Maria mungkin kita tidak bisa pakai itu konsep kepatuhan dengan mentah-mentah tanpa mempertimbangkan konteks seperti itu terima kasih Mbak Ita masih ada sedikit waktu mungkin apabila Bapak Ibu pembicara ada yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup atau pesan-pesan terakhir penangapi dari pembicara sebenarnya kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih jadi karena keterbatasan waktu dan mungkin ada peserta yang belum suat asar termasuk saya jadi saya mohon maaf kalau misalkan kita harus tepat berhenti di 455 sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan dari hasil diskusi yang menurut saya amat sangat padat dan penuh dengan berbagai informasi dari berbagai macam perspektif saya tidak berani mengambil kesimpulan terutama karena ini adalah sistem webinar yang sudah direkam dan peserta bisa mengikuti ulang atau menonton kembali mendengarkan kembali menyemak kembali diskusi webinar kita di channel EOTNika nanti akan langsung di-share di sana termasuk pertanyaan terkait dengan sertifikat atau tadi ada materi pembicara bisa nanti didapatkan melalui email saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita Mbak Ita Mas Aris Mas Nino dan Pak Eri atas kesediaannya untuk hadir dan mengulangkan waktu bersama kita sekaligus para peserta kita yang sampai akhir bersama kita ada 45 orang tadi memang ada beberapa yang harus izin left duluan sebenarnya menitipkan pertanyaan tapi saya mohon maaf karena ya tadi keterbatasan waktu tidak bisa saya sharekan mungkin langsung saya kembalikan ke TIAS selaku operator untuk webinar ini mungkin Anda ingin disampaikan kepada peserta terkait koordinasi sertifikat dan sebagainya saya persiapkan dan saya sekalian undur diri terima kasih Bapak Ibu semoga kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan terima kasih terima kasih Assalamualaikum mohon maaf buat semuanya kalau diskusinya tidak bisa 100% full akan beda memang saya terbiasa diskusi tetap muka jadi lebih enak mohon maaf kalau tidak semuanya terjawab tapi yang belum puas atau ada pertanyaan saya ada nomor teleponnya sudah mungkin bisa saya share di chat karena itu nomor telepon sudah saya anggap publik mungkin Mbak Desi mungkin bisa dibantu share ya silahkan seandainya ada yang perlu ditanyakan ulang atau dikonfirmasi boleh ke nomor telepon saya boleh terima kasih semuanya oke terima kasih Mas Aris untuk narasumber dan moderator terima kasih telah mewarnai forum ini dan juga untuk para peserta yang sudah apa ya yang sudah memesan e-sertifikat bisa kami kirimkan H plus 7 setelah forum ini dan untuk e-sertifikat bagi sipitas akademik fisik bisa menghubungi narah hubung yang sudah tertera di email itu saja sih dari saya terima kasih terima kasih Bapak Ibu saya izin left terima kasih terima kasih Mbak Ita Pak Airi dan kawan-kawan Mas Aris terima kasih